Heh! Ular berbulu menutupi langit dan menutupi bumi. Ular berbulu ganas itu melingkar di langit dan mengeluarkan pilar cahaya putih yang tampak seperti corong besar. Di dalam pilar cahaya, PY, yang kakinya telah berubah menjadi batu, memancarkan cahaya merah yang kuat dan pekat. Aura keagungan gunung tak tergoyahkan bisa dikatakan telah mengguncang segala arah. Saat semua orang yang hadir dikejutkan oleh aura kuat PY, Wu Yan tiba-tiba muncul di atas pintu penjara terlarang ketiga di depan PY. The Magnificent Star Jade yang kedelapan. Semua murid alam leluhur bela diri yang hadir terkejut. Mata mereka tertuju pada kristal biru berbentuk belah ketupat yang dengan cepat mengembun dan menyatu di telapak tangan Wu Yan. Itu sangat mempesona. Itu seindah bintang di langit malam. Dalam sekejap, setiap murid Akademi Puncak Bechen memperlihatkan ekspresi terkejut. Seperti yang diharapkan dari kakak senior Wu Yan, dia benar-benar memadatkan delapan Magnificent Star Jade. Itu luar biasa. Ini sangat menarik. Pada saat ini, bahkan Ye Yao, Wu Mian, Zhao Qingyi dan yang lainnya tercengang. Orang nomor satu di Akademi Puncak Bechen memang layak atas reputasinya. Budidayanya tidak hanya menembus ke alam kuno-kuno level delapan, tetapi dia juga telah mengembangkan mantra Bechen ke tingkat seperti itu. Dengeng dengungan. Fluktuasi energi yang intens terjadi hingga ekstrim. Mata Wu Yan seperti pedang, bersinar terang. Telapak tangannya menghadap Pei Ye, dan Magnificent Star Jade di depannya bersinar terang. Segel pertempuran bintang, tebas. Aduh. Seiring dengan aliran udara spasial yang bergetar tanpa henti, Magnificent Star Jade yang memperlihatkan ujung tajamnya berubah menjadi pilar cahaya berwarna biru yang menembus langit, dan langsung menebas ke arah Pei Ye yang berada di bawahnya. Dalam sekejap, hati semua orang menegang dan mata mereka membelalak. Mata semua orang memantulkan cahaya pelangi yang menakjubkan itu. Kekuatan penghancur yang tak terbatas mengalir, dan udara samar-samar dipenuhi api bunga bintang. Jarak antara keduanya terus mendekat. Tepat pada saat ini, Pei Ye, yang seluruh tubuhnya ditutupi api merah, meringkuk di sudut mulutnya dan menyeringai sembrono. Kekuatan batas garis keturunan yang kuat yang sebanding dengan letusan gunung meledak dari tubuhnya. Mengaum. Api yang mengjulang tinggi membubung ke langit, dan hantu kilin emas yang memancarkan kekuatan raksasa kuno tiba-tiba muncul di bawah langit. Kemarahan kilin, mendominasi dunia. Boom, dengan ledakan yang memekakkan telinga, ular berbulu raksasa di langit meledak menjadi topan yang kacau dan mengamuk dalam sekejap mata. Semua orang terkejut. Saat ular berbulu itu dihancurkan, pilar cahaya putih yang memenjarakan Pei Ye segera menghilang. Sinar cahaya biru merobek langit, dan tepat ketika sinar cahaya yang sebanding dengan pedang dewa hendak menyerang sasarannya, bayangan hantu muncul, dan dalam sekejap, Pei Ye tiba-tiba menghilang di tempat. Apa? Hati para murid Akademi Puncak Bei Chen tenggelam. Bang! Magnificence Tarjade yang sangat tajam langsung tenggelam ke dalam tanah, menimbulkan aura pembunuhan yang sangat dingin. Segera, ia menembus seluruh tahap pertempuran Cakrawala melonjak, miring dari bawah panggung. Meskipun tingkat kematiannya sangat kuat. Bahkan jika itu bisa langsung menembus dasar platform yang tebalnya ratusan meter. Tapi jika dia tidak bisa mencapai target, itu sama sekali tidak berguna. Embun beku dan debu memenuhi langit, dan topan menderu. Sebelum penonton puli dari keterkejutan mereka, gelombang panas yang mengguncang bumi tiba-tiba melonjak ke arah Pei Ye, yang berdiri di atas pintu hitam ketiga. Ekspresi setiap orang berubah drastis. Hati Wu Yan juga sama terkejutnya. Pupil matanya mengecil, dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Telapak tangan merah yang sangat ganas menghantam tubuhnya secara langsung. Bang! Ledakan dahsyat dan dahsyat bergema di udara. Tubuh Wu Yan bergetar, seolah-olah dia ditabrak gunung, dan kemudian dia dikirim terbang mundur. Ledakan. Gemuruh. Dua suara teredam terdengar di telinga semua orang. Wu Yan berturut-turut menghantam dua gerbang penjara lainnya di belakangnya, dan dampak kekerasannya dengan paksa menjatuhkan kedua gerbang hitam itu ke tanah. Bang! Segera setelah itu, Wu Yan berguling-guling di tanah, hanya merasakan sakit di organ dalamnya. Auranya melemah, dan darah merah terus mengalir dari mulutnya. Menyaksikan adegan ini, hati banyak pendukungnya di bawah panggung tenggelam ke dasar. Kilau di mata Ye Yao, Wu Mian, Zhao Qingcai, dan yang lainnya juga memudar sepenuhnya. Chu Hen juga sedikit mengernyit, menggelengkan kepalanya dan mendesah dalam hati. Pada akhirnya, dia tetap kalah. Meskipun Wu Yan mengambil inisiatif, dia tetap jatuh ke tangan P.Y. Uhuk-uhuk. Wu Yan terus-menerus mengeluarkan darah dari mulutnya. Dia membungkukkan badannya, gemetar saat mencoba memanjat dari tanah. Gelombang udara dingin menyebar di depannya, dan sosok dingin yang memancarkan aura arogan juga melintas di depannya. Saat Wu Yan mengangkat kepalanya, lehernya tiba-tiba menegang, dan tangan sedingin es langsung mencekik tenggorokannya. Haha. Tawa menghina menyebar. Kaki Wu Yan perlahan meninggalkan tanah, dan dia langsung diangkat oleh tenggorokan P.Y. Inikah yang disebut Akademi Puncak Beichen nomor satu. Hahaha. Hanya seorang cacat yang bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Melumpuhkan. Nada suaranya penuh dengan ejekan, dan itu seperti palu berat yang menghantam hati para murid Akademi Puncak Beichen. Di Puncak Shingcing, Pik Master Yuan Sang dan Hol Master Luo Chang keduanya mengerutkan kening, wajah mereka muram. Di sisi lain, Master Situsong Puncak Kuba Barat sudah dipenuhi dengan kesuksesan, dan dia sangat bahagia. Terlepas dari betapa luar biasa penampilan Ye Yao dan Long Suan Suang dalam dua pertempuran sebelumnya, hanya berdasarkan pertempuran saat ini saja, Akademi Puncak Kuba Barat tidak hanya memulihkan semua wajah yang hilang, tetapi juga secara langsung menekan moral seluruh Akademi Puncak Beichen hingga ke dasar. Orang nomor satu di Pik Akademi. Hanya orang cacat di tangan P.Y. Mereka percaya bahwa tidak ada lagi adegan selain ini yang dapat memberikan pukulan telak bagi Akademi Puncak Beichen. Melihat Wu Yan yang berjuang kesakitan di tangan P.Y., semua murid Akademi Puncak Beichen merasakan ketidakberdayaan yang mendalam di hati mereka. Ini baru putaran pertama kompetisi terbuka. Wu Yan kalah telak. Saat ini, hati mereka penuh dengan kemunduran. Sangat membosankan. P.Y. mencibir, lalu melonggarkan cengkramannya, dan Wu Yan jatuh tanpa daya ke tanah. Berbaring miring di kaki P.Y., dia mengatupkan giginya, dan urat biru menonjol di dahinya. Dia sekali lagi mencoba untuk bangun. A. Aku belum kalah. Hahaha, sampah. Bang. Suara teredam terdengar saat P.Y. langsung memukul dada Wu Yan. Yang terakhir segera terbang keluar seperti karung pasir, menghancurkan ubin batu di atas panggung, dan langsung terbang keluar dari platform pertempuran Cakrawala Tinggi, lalu menabrak platform pengamatan selatan. Gemuruh. Wing-puing berceceran, dan batu batanya runtuh. Semua orang di platform pengamatan selatan dengan cepat mundur ke samping. Wu Yan, yang dikirim terbang, berlumuran darah, dan akhirnya berguling ke kaki Cu Hen dan yang lainnya. Kakak senior Wu Yan. Ye Yao, Wu Mian, Zhao Qingcai, dan yang lainnya buru-buru maju untuk memeriksa kondisi Wu Yan. Namun, hanya Cu Hen yang berdiri tak bergerak di tempat yang sama. Pandangannya tidak tertuju pada Wu Yan, tapi pada P.Y., yang dipisahkan oleh dua atap. P.Y. juga menatap Cu Hen, sudut mulutnya terangkat dengan senyuman mengejek, matanya penuh penghinaan dan main-main. Itu bukanlah sebuah provokasi. Itu bukan balas dendam. Itu bukanlah sebuah peringatan. Itu berasal dari penampilan kekuatan P.Y. Kata-katanya mengejutkan semua orang yang hadir. P.Y. membuat semua orang jera. Seolah-olah di matanya, bahkan Wu Yan adalah sampah, dan yang lainnya bahkan tidak layak disebutkan. Ini adalah pesan yang diterima Cu Hen dari mata pihak lain. Tapi saat ini, Cu Hen benar-benar tersenyum. Tapi senyumannya sangat dingin. Udara dingin yang tak terlihat tiba-tiba naik, menyebar ke segala arah. Tatapan dalam itu berangsur-angsur melayang dengan embun beku yang tak ada habisnya, dan garis wajah Cu Hen sepertinya menunjukkan jejak kekejaman. Tenggorokannya bergerak sedikit, dan dia dengan dingin melontarkan beberapa kata. Meskipun suara Cu Hen sangat lembut, dan dalam lingkungan yang kacau, bahkan orang-orang di sekitarnya tidak dapat mendengar apa yang dia katakan. Tapi P.I.Y. masih membaca kata-kata dingin dari mulut pihak lain. 1222 Pertempuran ke-12, P.I.Y. dari Akademi West Sky Peak menang. Suara Ryu yang mengerikan itu seperti gelombang tak berujung yang tak henti-hentinya terjadi, dan bergema di seluruh Star Pilar Peak. Sorakan yang menggemparkan dunia sangat besar, dan pendukung P.I.Y. yang tak terhitung jumlahnya sangat bersemangat dan gila. Kakak senior P.I.Y. adalah yang terkuat. Akademi West Sky Peak pasti akan menang. Juara, juara. Pada saat ini, momentum P.I.Y. didorong ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ketika Wang Li dan Cikianying menang, penonton tidak meledak seperti ini. Di sisi lain, murid Akademi Puncak Beichen terdiam. Mereka semua mengertakan gigi dan mengepalkan tangan dengan kebencian di mata mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa Wu Yan akan dikalahkan secara menyeluruh. Terutama dalam situasi di mana dia mengambil inisiatif. Bukan saja dia tidak mampu mengalahkan P.I.Y. dengan delapan serangan Giyok Bintang berturut-turut, dia malah mengalami penghinaan yang sangat besar. Kata-kata, murid nomor satu di Akademi Puncak Beichen hanyalah sampah, menyebabkan semua orang di Akademi Puncak Beichen kehilangan muka. Mereka sangat marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Hati mereka dipenuhi rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Di arena langit tinggi, P.I.Y. seperti bulan yang cerah di antara banyak bintang, mempesona dan mengesankan. Kakinya yang membatu oleh ular berbulu telah pulih ke keadaan semula, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura mendominasi yang menakutkan. Bahkan Wang Li telah membuang ekspresi main-main dan malas dari sebelumnya, dan sedikit keseriusan muncul di antara alisnya. Perhatian Cikian Nying tidak sepenuhnya tertuju pada P.I.Y. Matanya yang jernih berkeliaran saat dia menatap sosok muda yang tampan dan luar biasa di platform pengamatan selatan dengan takjub. Semua orang di sekitar melihat luka huyan, tapi hanya dia yang berdiri di sana tanpa bergerak. Matanya yang dalam seperti galaksi yang sangat luas, membuat orang lain sulit memahami apa yang dipikirkannya. Di puncak bintang. Hahaha. Master Puncak Langit Barat, Si Tu Song, tertawa puas, dan dia tidak peduli dengan Master Puncak Langit Utara, Yuan Sang, yang wajahnya pucat. Jadi bagaimana jika dia kalah dalam dua pertarungan berturut-turut? Jadi bagaimana jika Ye Yao dan Long Suan Suang menarik Kei Feng dan Yang Ao turun dari peringkat surga bela diri? Sudah cukup bagi huyan untuk kalah telak. Hanya P.I.Y. saja sudah cukup untuk memulihkan seluruh wajahnya yang hilang. Master Puncak Timur yang misterius Ao Yun Suang dan Master Puncak Roh Selatan Ning Kyu Sui saling bertukar pandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tertawa kecil. Meski karakter Si Tu Song selalu seperti ini, tidak bisa dipungkiri bahwa kekejaman P.I.Y. membuat orang lain merasa takut. Berikutnya adalah pertandingan ke-13. Setelah keriuhan yang menggemparkan, putaran kompetisi berikutnya dimulai. Meskipun sisa pertandingan juga cukup intens, setelah pertarungan antara P.I.Y. dan Wu Yan, ekspektasi banyak orang telah sangat berkurang. Setelah naik turunnya emosi yang tidak tinggi dan tidak rendah, babak pertama 16 besar akhirnya berakhir. Mata banyak orang dipenuhi dengan antisipasi saat mereka melihat 16 nama yang disusun pada layar cahaya besar di langit di atas Starpillar Peak. Di antara 16 orang. Hal yang paling mengejutkan adalah 4 dari mereka adalah murid baru. Mereka menempati seperempat dari total kuota. Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah organisasi Bela Diri. Yang juga mengejutkan adalah setelah 16 ronde pertarungan sengit, beberapa jenius puncak di daftar Bela Diri Surgawi telah tersingkir. Selain Qiyu Singyi dan Lu Chen yang tidak berpartisipasi, Ningyu dan Lu Liao tersingkir di 32 besar. Kemudian, Kai Feng, Yang Ao, dan Wu Yan dikalahkan. Ada total 7 murid di daftar Bela Diri Surgawi. Dengan kata lain, hanya 8 murid di daftar Bela Diri Surgawi yang berhasil masuk 16 besar. Hampir setengah dari mereka tersingkir. Ini juga pertama kalinya terjadi. Ini baru hari pertama pertempuran sekte, dan sudah ada banyak kejutan. Semua orang pasti merasa bahwa mungkin ada variabel yang tidak terduga di kemudian hari. Pertama-tama, selamat kepada para murid yang berhasil melaju ke 16 besar. Tentu saja, mereka yang tersingkir juga patut kita puji. Kompetisi hari ini telah berakhir. Besok akan menjadi pertarungan untuk 8 besar. Semuanya, tolong tunggu dan lihat. Penatua Liu mengumumumkan dengan keras. Segera setelah itu, hari pertama pertempuran sekte berakhir di tengah kriuhan yang keras. Kerumunan yang berangsur-angsur bubar itu seperti air pasang yang surut, mundur ke arah asal mereka. Para tetua tingkat tinggi dan master dari berbagai Akademi Puncak juga mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Namun, semua orang dapat melihat bahwa hampir semua tetua Akademi Puncak Bechen memiliki wajah hitam. Dalam beberapa hari berikutnya, fraksi bela diri ditakdirkan untuk tidak damai. Semua orang membicarakan pertandingan pada siang hari dengan penuh kegembiraan. Sepertinya Akademi Puncak Bechen akan bertahan lagi tahun ini. Mereka benar-benar tidak akan bisa kembali lagi. Siapa yang bilang, bukankah masih ada tiga orang yang maju? Hanya tiga pendatang baru itu. Mereka pasti akan berlutut di delapan besar besok, setidaknya dua. Itu benar. Saya pikir Ye Yao hanya memiliki sedikit harapan untuk maju. Diskusi kebanyakan orang terfokus pada Akademi Puncak Bechen. Akademi Puncak Bechen tahun ini sangat mengejutkan. Wu Yan terkuat kalah di ronde pertama, dan tiga pendatang baru maju. Hal itu pasti membuat orang merasa lucu. Orang bernama Chu Hen itu, menurutku dia tidak sederhana sama sekali. Oh, apa maksudmu? Bukankah dia baru saja bersinar tahun lalu ketika pertama kali bergabung dengan sekte ini? Sepertinya dia memang seperti itu. Belum tentu. Dia berada di divisi 24. Ning Yu dan Lu Liao sama-sama tersingkir di sana. Itu tidak berarti apa-apa. Kakak senior Ning Yu tidak mengatakan bahwa Chu Hen melenyapkannya. Adapun kakak senior Lu Liao, bahkan lebih mencurigakan. Saya pikir dia hanya akan tahu apa yang terjadi ketika dia bangun. Namun, bahkan jika Chu Hen yang melakukannya, dia paling banyak akan menggantikan peringkat Lu Liao dan hanya akan berada di urutan ke sembilan. Dia bahkan tidak sebaik Ye Yao dan Long Suan Suang. Itu masuk akal. Akademi Puncak Bechen pada akhirnya akan berada di posisi terbawah. Tapi sekali lagi, kakak senior P.Y. benar-benar kejam. He he, kalau dia tidak kejam, maka dia tidak dipanggil P.Y. Berapa banyak orang yang Anda lihat yang menyinggung perasaannya masih memiliki kehidupan yang baik? Di malam hari, Puncak Batu Biru. Di kaki gunung, bebatuannya berwarna giok. Ada halaman dan pavilion yang dibangun di puncaknya, dan lingkungannya cukup sepi. Din Luocang, bagaimana kabar kakak senior Wu Yan? Di ruangan yang luas, lampunya menyala terang. Chu Hen, Wu Mian, Ye Yao, Long Suan Suang, dan saudara kandung Zhao Qingyi semuanya berkumpul di sini. Di tepi tempat tidur, Dekan Luocang merasakan denyut nadi Wu Yan dengan satu tangan. Alisnya terkatuk rapat dan ekspresinya serius. Wu Yan sedang berbaring miring di tempat tidur. Wajahnya sepucat kertas, dan bibirnya berkerut tanpa bekas darah. Tubuhnya dibalut perban tebal. Din, bisakah kamu mengatakan sesuatu? Melihat pihak lain tidak menjawab, Wu Yan mau tidak mau mendesak. Berhenti sejenak, Luocang menghela napas dalam-dalam. Matanya yang dalam sedikit rileks saat dia mengangkat jarinya dan mengangguk. Situasinya masih baik-baik saja. Ini tidak seburuk yang saya bayangkan, meskipun organ dalam saya terluka. Untungnya, meridian utama tidak terlalu rusak parah. Jika saya memulihkan diri dengan tenang untuk jangka waktu tertentu, itu tidak akan mempengaruhi masa depan saya. Petik 2 Hua Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menghela nafas lega. Hati Wu Yan yang menggantung di udara juga menjadi tenang. Bagaimanapun, bagi Wu Siu, hal yang paling dikhawatirkan adalah kehilangan kultifasinya. Jangan berjalan-jalan selama beberapa hari ke depan. Istirahatlah yang baik, Luocang berdiri dan berkata. Wu Yan menganggup dan menjawab dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih, Dekan. Dan suaranya terhenti, dan matanya menunjukkan sedikit kesepian, aku benar-benar minta maaf. Maaf. Mendengar dua kata ini, semua orang tercengang. Terutama Wu Mian. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia tahu betul bahwa Wu Yan selalu bekerja sangat keras untuk mengibarkan Panji Akademi Puncak Bechen. Di mata orang lain, tidak ada yang salah dengan hal itu. Namun di mata Wu Yan, itu adalah semacam tanggung jawab. Tuhan pasti sangat kecewa, bukan? Wu Yan bergumam. Luocang mau tidak mau tergerak. Dia tidak tahu harus menjawab apa, karena sebagai guru Wu Yan, pemimpin Puncak Yuan Sang tidak datang. Selamat beristirahat. Aku pergi dulu. En, sudut mulut Wu Yan terangkat, memperlihatkan senyuman hangat. Dia melirik yang lain dan berkata, Kalian mengirim Dekan untukku. Juga, Saudara muda Cu Hen, tinggallah sebentar. Ada yang ingin kukatakan padamu. Semua orang menatap kosong saat mereka melihat Cu Hen dengan heran. Meski sedikit bingung, mereka tidak banyak bertanya dan mengikuti Dekan Luocang keluar ruangan. Segera, hanya Cu Hen dan Wu Yan yang tersisa di ruangan itu. Cahaya lilin di atas meja berkedip-kedip seperti peri cantik. 1223. Ning Yu dan Lu Liao sama-sama tersingkir olehmu, kan? Mata Wu Yan seperti cahaya lilin di atas meja, berapi-api dan penuh tekat. Cu Hen tidak menjawab, menganggapnya sebagai persetujuan diam-diam. Wu Yan menganggup dan menghela nafas lega. Di seluruh Akademi Puncak Beichen, orang yang paling tidak bisa kulihat adalah kamu, Wu Yan berkata dengan tenang, tapi... Aku masih harus menasihatimu, jika kamu bertemu P.I.Y. di pertempuran berikutnya, lebih baik untuk kamu menyerah. Menyerah. Cu Hen mengangkat alisnya, sedikit terkejut Wu Yan akan mengatakan kata-kata seperti itu padanya. Aku tahu kamu kuat, bahkan lebih kuat dariku, tapi saat ini kamu tidak bisa mengalahkan P.I.Y. Dibandingkan dengan Wang Li dan Ciki Anying, P.I.Y. lebih kejam dan metodenya lebih kejam. Jika itu aku, aku mungkin menyelamatkan nyawaku, tapi jika itu kamu, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan dia lakukan. Wu Yan sangat jelas tentang karakter P.I.Y. Seluruh sekte bela diri juga mengetahui tentang hubungan antara Yang Ao dan Lu Liao dengan P.I.Y. Hanya berdasarkan fakta bahwa Cu Hen telah melumpuhkan Lu Liao, P.I.Y. tidak akan membiarkannya pergi. Saya harap Anda dapat menanggungnya untuk saat ini. Saya yakin dengan bakat Anda, suatu hari Anda akan melampaui dia. Pada saat itu, Anda dapat menghilangkan rasa malu Akademi Puncak Bechen kami hari ini. Ekspresi Wu Yan sangat serius. Hari ini, dia secara pribadi menyaksikan kekuatan P.I.Y. Sekarang, sebagai kakak laki-laki, dia menasihati Cu Hen. Ada kekhawatiran dan harapan besar di dalamnya. Namun, sebagai tanggapan atas saran Wu Yan, Cu Hen tersenyum dan mengangguk. Saya mengerti, kakak senior Wu Yan, istirahatlah yang baik. Wu Yan sedikit mengangguk. Mem. Pergi. Selamat tinggal. Dengan itu, Cu Hen berbalik dan pergi. Melihat sosok Cu Hen yang menghilang, Wu Yan merasa agak tidak berdaya. Meskipun Cu Hen tampaknya setuju dengannya, matanya tetap tegas dari awal hingga akhir, tanpa perubahan ekspresi sedikitpun. Dia masih tidak bisa melihat menembusnya. Dia tidak bisa melihat tingkat kultifasinya. Dia tidak bisa melihat pikiran batinnya. Mudah-mudahan, Cu Hen mau mendengarkan nasihatnya. Sampai sekarang, tidak ada orang lain selain Wang Li dan Cikianying yang bisa bersaing dengan Piyue dalam Perang Sekte. Dia meninggalkan puncak Blue Estone. Cu Hen berpisah dari Long Suansuang, Zhao Qingyi, Wu Yan dan yang lainnya. Setelah kembali ke kediaman masing-masing, Cu Hen pun kembali ke Sky Observation Peak. Malam tiba, dan bintang-bintang di langit bersinar seperti brokat. Cu Hen berdiri di puncak tebing. Matanya yang dalam seakan menatap langit berbintang. Meskipun Wu Yan memiliki niat baik, kata-kata pihak lain tidak mempengaruhi suasana hatinya sama sekali. Dia melihat ke atas ke langit sementara sudut mulutnya sedikit melengkung, dan itu adalah gumpalan busur yang dingin dan ganas seperti pisau melengkung. Sesaat kemudian, cahaya lilin yang terang berkelap-kelip di gua yang luas. Cu Hen duduk tegak di peron sambil mengatur pernafasannya, dan aura yang dia pancarkan bergerak secara ritmis. Itu sangat stabil, dan kuat serta tak terbatas seperti sungai. Berdengung. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih berkedip di antara alis Cu Hen, dan kemudian istana niwannya terbuka, menyebabkan untayan energi reiki yang sangat besar seperti air pasang keluar. Selanjutnya, pikiran Cu Hen terfokus saat dia menutup matanya dengan ringan, dan kemudian kesadarannya sepertinya mengalir melalui sungai waktu yang tak terbatas dan tenggelam ke dalam istana niwan miliknya. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, ruang independen yang tampak seperti dunia kabut muncul di benak Cu Hen. Energi abadi tanpa batas menutupi langit dan bumi, dan memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan seperti awan kemerahan. Tanah yang luas dan tak terbatas itu indah dengan pegunungan dan sungai, dan dipenuhi dengan vitalitas. Banyak aliran yang terbentuk dari pertemuan energi reiki dan sungai-sungai yang saling bersilangan seperti bintang di langit, dan itu luar biasa megah. Ruang di dalam istana niwan miliknya sama sekali tidak kalah dengan istana valet miliknya. Itu memberi orang lain perasaan bahwa itu seperti istana valet kedua. Cu Hen diam-diam berseru kagum. Jalur kultifasi memang tidak terbatas dan misterius. Tidak peduli apakah itu istana valet dari esensi sejati atau istana niwan, mereka hanya menempati satu sudut tubuh manusia, namun mampu menampung tiga ribu teknik roh. Rasanya seperti memandang langit dari dasar sumur, mengintip misteri langit dan bumi, dan mengetahui teknik yang tak terhitung jumlahnya. Om, om. Sedikit fluktuasi energi diam-diam menyebar dari pusat istana niwan miliknya. Setelah itu, dua pohon mengjulang tinggi yang sangat besar diam-diam muncul di bidang penglihatan Cu Hen. Pohon daun ini benar-benar kristal dan tembus cahaya. Cabang, daun, dan batangnya tampak seolah-olah terbuat dari batu giok roh yang paling murni. Setiap incinya memancarkan cahaya yang indah dan mewah, dan ditutupi dengan jimat misterius dan kuno. Bahkan setiap daunnya dipenuhi dengan pancaran cahaya ilahi. Dan di sampingnya, ada pohon besar lainnya. Warna pohon besar ini agak gelap, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh tato roh yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun energi reiki yang dipancarkannya tidak semurni pohon pertama, tingkat keagungan dan skala auranya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan pohon pertama. Tidak sulit untuk menentukannya. Pohon pertama adalah pohon jalan master rune tingkat surga milik Cu Hen. Pohon kedua adalah pohon jalan master rune tingkat zong milik Luliao. Berdengung. Pada saat ini, pohon jalan Cu Hen tiba-tiba memancarkan cahaya hitam pekat. Cahaya hitam yang aneh itu seperti api iblis, dengan cepat naik. Sinar cahaya hitam yang terkondensasi ditembakkan, seperti rantai raksasa gelap dan dingin yang tak terhitung jumlahnya, dengan kuat menjerat pohon jalan Luliao. Gemuruh. Pohon jalanan Luliao memancarkan kekuatan memukul mundur yang kuat, seperti binatang buas yang berjuang keras. Seluruh istana niwan bergetar dengan gelisah. Pelepasan energi reiki yang tidak disengaja menyapu ke segala arah, dan tanah retak satu demi satu. Namun di saat berikutnya, momentum kekacauan itu ditekan, dan pusaran hitam yang dahsyat itu seperti badai yang mengamuk menutupi langit. Di bawah penindasan batas garis keturunan tubuh caotik, dua pohon jalan besar itu perlahan bergabung menjadi satu. Cabang dan dedaunan menyatu, batang pohon tumpang tindi dengan batang pohon, ribuan rune indah terbang di udara seperti hujan meteor, terjalin satu sama lain, memancarkan aura yang mengejutkan. Dua energi reiki yang berbeda itu seperti pertemuan sungai yang agung, terus menguat, terus menyublim, dan kemudian meledak dengan aura yang terus-menerus seperti laut. Puncak pengamatan langit. Di dalam gua yang luas. Ruang yang awalnya tenang menjadi sangat bergejolak, pasir dan batu di tanah beterbangan, meja batu dan kursi batu terbalik dan jatuh ke tanah. Berdengung, ruang itu bergetar hebat, rune energi reiki yang agung dengan cepat meluas dari tubuh cuhen. Retakan seperti jaring dalam yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di dinding batu dan tanah di segala arah. Seluruh puncak pengamatan langit sedikit bergetar. Mata cuhen terangkat, sepasang pupil hitam bersinar dengan cahaya kemasan suci. Aura yang jauh lebih kuat dari guru pola surgawi juga meletus. Master rune tingkat zong. Pada saat ini, pohon jalan luliao lenyap sama sekali. Ini juga berarti bahwa master rune tingkat zong yang berada di peringkat ke-10 dalam daftar bela diri surga akan selamanya menjadi cacat, dan tidak ada kemungkinan untuk kembali lagi. 1224. Puncak pengamatan langit. Meski terlihat tenang, namun tidak tenang sama sekali. Saat ini, istana niwan cuhen telah mengalami perubahan yang luar biasa. Pohon jalanan, yang awalnya setinggi ribuan kaki, telah tumbuh dua kali lebih panjang dari sebelumnya. Kekuatannya sangat mengejutkan, mendominasi, dan sepertinya mampu menopang langit. Akar pohon yang besar, yang seperti naga, menancap jauh ke dalam tanah. Mahkota pohon yang kuat seperti payung raksasa mencapai langit. Batang pohon jalan yang tebal dan kokoh ditutupi dengan rune yang rumit, seperti karakter kuno, dan orang-orang mau tidak mau memikirkan arti dari karakter di atasnya. Sungai yang panjang dan dalam mengalir perlahan di sekitar pohon jalan. Apa yang terkumpul di sungai adalah aliran kekuatan spiritual yang tak ada habisnya. Pada saat ini, cuhen sepertinya telah menyatu dengan pohon jalanan, dan pikirannya terhubung. Seolah-olah jiwa suci di istana ungu asal sejati dapat dengan jelas mengamati setiap perubahan halus dalam kekuatan di istana niwan. Segera, dengan pemikiran dari cuhen, pohon jalan bersinar dengan cahaya terang. Tanda di atasnya berkedip-kedip, dan ribuan sinar cahaya terjalin, lalu menyatu membentuk siluet sosok manusia. Siluet itu perlahan terbentuk, dan pada akhirnya menunjukkan penampakan cuhen. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya rune, dan auranya luar biasa, seperti jiwa pohon jalanan. Apakah ini istana niwan dari Master Rune Tingkat Guru? Cuhen bergumam dengan suara rendah, dan matanya dipenuhi semangat. Dibandingkan dengan Master Rune Tingkat Surga, bisa dikatakan berada pada level yang sama sekali berbeda. Kemudian, cuhen menyatukan kedua telapak tangannya, dan pohon jalan di belakangnya mengeluarkan cahaya yang menyelaukan. Jutaan daun bergoyang, dan mengeluarkan suara nyaring seperti lonceng perak yang tertiup angin. Kabut roh tebal yang menyelimuti dunia menghilang dengan tenang. Kemanapun orang memandang, ada pemandangan yang indah, dan langit sangat luas. Ribuan Rune melayang keluar, seperti kupu-kupu yang menari. Rune itu seperti hujan kelopak bunga, dan kemanapun mereka pergi, mereka benar-benar mengembun menjadi bunga, pohon, ikan, kupu-kupu, rusa. Dalam sekejap, istana niwan yang gelap dan suram dipenuhi semangat dan vitalitas. Riak energi reiki yang kuat memancar dari setiap inci area tersebut. Mirip dengan ki primordial dari pembangkit tenaga listrik alam kuno, energi reiki dari master Rune tingkat zoom juga tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Kecepatan produksinya telah mencapai tingkat yang sangat cepat. Berdengung. Saat cuhen membuka matanya, aura yang tak terlihat dan kuat menyebabkan aliran udara di sekitarnya berubah secara tiba-tiba. Merasakan kekuatan yang kuat di tubuhnya, dia tidak bisa menahan senyum penuh pengertian. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh tersandung ke dalam gua dengan tergesa-gesa. Sebelum orang itu bisa mendapatkan kembali keseimbangannya, dia sudah berteriak sekuat tenaga. Di mana dia? Di mana dia? Cepat keluar! Tak perlu dikatakan lagi, suara ini datang dari Wumian. Cuhen mengangkat alisnya sedikit, lalu segera bangkit dan berjalan menuju pintu. Melihat Cuhen keluar, Wumian hampir menangis, dan berteriak dengan suara tercekat. Saya berkata, Bos, Anda masih hidup. Kupikir sesuatu terjadi padamu tadi malam. Apa yang salah? Cuhen bertanya dengan bingung. Kau bertanya padaku ada apa? Aku bertanya padamu ada apa? Tahukah kamu jam berapa sekarang? Apakah Anda tidak akan berpartisipasi di perempat final? Cuhen terkejut, dan tatapannya beralih keluar. Baru kemudian dia menyadari bahwa langit di luar sudah cerah. Sinar matahari yang lembut menyinari pintu masuk gua. Ini sudah larut malam. Bergabung dengan pohon jalan Luliauta di malam, dia tanpa sadar lupa waktu. Apa? Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Wumian berbaring di tanah, dan melambaikan tangannya dengan cemas. Pergi. Cepat pergi. Ini belum giliranmu. Jika kamu tidak pergi sekarang, itu akan terlambat. Hua. Sebelum Wumian bisa menyelesaikan kata-katanya, gelombang udara cepat melintas dan Cuhen langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Aku, sudut mata Wumian bergerak-gerak, dan dia hampir mengatupkan giginya karena marah. Bos, tidak bisakah kamu membantuku dulu? Puncak bintang. Itu adalah lautan manusia, dan kerumunan itu bergerak. Sekelompok orang berkulit hitam berkumpul di sekitar platform pertempuran Cakrawala melonjak seperti air pasang. Tata letaknya mirip dengan kemarin. Para tetua Eselon atas dari Sekte Beladiri dan delapan ketua pengadilan puncak berada di sisi utara platform pengamatan puncak bintang, dan layar cahaya besar yang tampak seperti cermin persegi melayang di udara. Yang berbeda dari kemarin adalah hanya tersisa beberapa nama di layar terang. Di babak baru pertempuran Sekte, daftar kultifator tingkat lanjut juga akan disegarkan. Pada saat ini, pertempuran yang sangat intens terjadi di Soaring Cloud Battle platform di tengahnya. Gelombang sorakan terdengar dari kerumunan di bawah panggung. Kakak senior Kin Yan pasti akan menang. Semoga berhasil, kakak senior Xiao Alliance. Huff, tidak perlu berteriak. Tidak peduli seberapa keras kamu berteriak, aliansi Xiao tidak akan bisa memenangkan kakak senior Kin Yan. Itu benar, kakak senior Kin Yan berada di peringkat ke-7 dalam daftar Bela Diri Langit dan teknik pedang api linya luar biasa. Bagaimana aliansi Xiao, yang berada di peringkat ke-11, bisa menjadi lawannya? Kin Yan dari puncak Dong Xuan. Dia menduduki peringkat ke-7 di daftar Sky Martial dengan teknik Li Fireblade yang cepat dan ganas. Lawannya tidak lain adalah aliansi Xiao yang jenius dari puncak Sikiong, yang dikenal sebagai Tuan Muda King Cheng. Keduanya bisa dibilang berimbang di atas panggung, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Rantai besi hitam besar melonjak ke atas dan ke bawah seperti naga dan ular piton, seperti rantai besi yang melintasi sungai, mengeluarkan tekanan yang kuat. Meskipun serangan aliansi Xiao padat dan rumit, Kin Yan mampu menghadapinya dengan mudah. Telapak tangannya terus-menerus berubah menjadi bila api, dan setiap gerakannya sangat ganas dan mendominasi. Peringkat ke-7 dan ke-11. Ada perbedaan 4 di tengah. Ini seharusnya menjadi pertarungan tanpa banyak ketegangan, tapi yang mengejutkan adalah setelah pertarungan yang intens, aliansi Xiao sepertinya tidak berada dalam posisi yang dirugikan. Huff, jadi bagaimana jika dia berada di peringkat ke-7? Izinkan saya bertanya kepada Anda, siapa yang tidak tahu bahwa fisik suci penangkap langit milik Tuan Muda King Cheng unggul dalam menyerang setelah lawan menyerang. Semakin lama mereka bertarung, semakin sulit bagi lawannya. Benar, kakak senior Xiao Alliance pasti akan menang. Ledakan Ledakan energi dahsyat menyebar dari ring pertempuran. Serangan Qin Yan dan Xiao Meng bertabrakan. Gelombang kejut melonjak ke langit, dan angin kencang seperti gelombang pasang. Keduanya mundur ke belakang dengan kecepatan tinggi. Hah! Mata Xiao Alliance menjadi dingin saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Teknik penyegelan penundukkan iblis. Astaga! Dalam sekejap, rantai tebal menembus permukaan panggung, berkumpul menuju Qin Yan dari segala arah. Seolah-olah lusinan ular piton naga hitam gelap dan dingin terjalin dan maju, seperti sangkar burung besar, menjebak Qin Yan di dalamnya. Setiap rantai lebarnya lebih dari satu meter. Mereka mengelilinginya dari dalam keluar. Rantai-rantai itu berguling-guling satu sama lain, membentuk bola rantai besi besar dengan diameter lebih dari 300 meter. Jimat indah dan misterius yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip dan muncul. Bola rantai besi berkumpul dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti segel penghalang kuno yang akan menjebak lawan di dalamnya. Namun di saat berikutnya, aura kekerasan dan mendominasi meletus seperti gunung berapi. Tebasan angin puyuh api. Suara kaget dan marah Qin Yan meledak di telinga semua orang. Tiba-tiba, cahaya pedang api yang mengerikan dan megah menyapu dari dalam bola rantai besi besar itu. Cahaya pedang menyala yang berputar cepat itu seperti pusaran badai yang bisa menghancurkan segalanya. Lampu pedang berbentuk cincin yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan terus-menerus melancarkan serangan ganas dari dalam. Ledakan. Bang. Sebuah ledakan yang sangat kuat dan dahsyat melanda ke segala arah di Koiling Sky Combat Arena, dan disertai dengan angin kencang dan terik yang menghancurkan ruang angkasa. Banyak sekali lampu pedang melingkar yang benar-benar merobek bola rantai besi hitam raksasa itu sedikit demi sedikit. Potongan rantai besi yang tak terhitung jumlahnya meledak. Kilatan pedang yang menggemparkan dan agung mengejutkan semua orang. Mata semua murid puncak dong suan berbinar. Kakak senior Kin Yan adalah kakak senior Kin Yan. Bagaimana trik sepele seperti itu bisa menyakitinya? Pertempuran akan segera berakhir. Bas dengungan. Usaran udara panas yang terus menumpuk dengan cepat mengelilingi tubuh Kin Yan. Matanya seperti nyala api. Telapak tangannya menyatu, dan bila api yang mengembang dengan cepat memanjang hingga beberapa ratus meter. Dia menatap dingin ke arah Xiao Alliance di depannya. Kamu seharusnya bangga pada dirimu sendiri karena mampu bertahan begitu lama melawanku. Tapi sayangnya, kamu tidak bisa mengalahkanku. Heh. Begitu dia selesai berbicara, senyum mengejek muncul di wajah Xiao Alliance. Aku khawatir ini terlalu dini bagimu untuk bahagia. Tanpa batas, badai arktik. 1225. Shen Luo, badai dingin ekstrim. Seiring dengan tawa mengejek Xiao Alliance, ekspresi Lin Feng berubah. Dalam sekejap, gelombang udara dingin menyapu seperti arus bawah mengerikan yang berasal dari dasar gletser laut dalam. Rasa dingin yang sangat dingin menyebar ke segala arah. Hati setiap orang yang hadir bergetar hebat. Ledakan. Hua. Embun beku menderu, dan suhu tiba-tiba turun hingga titik beku. Topan es dingin itu seperti pusaran air nebula putih yang menyelimuti seluruh Numinous Sky Fighting Ring. Retakan. Udara dingin yang pekat hampir mengoyak ruang itu, dan lapisan es tebal dengan cepat menutupi arena pertarungan. Ekspresi Qin Yan berubah, bila api besar yang terbentuk di antara telapak tangannya langsung hancur. Aura yang kuat dan mendominasi bertemu dengan arus dingin 10 ribu tahun, dan aura yang melonjak segera ditekan. Setelah itu, bahkan tubuh Qin Yan dikelilingi oleh es dan salju. Ini. Kekuatan atribut es yang menakutkan. Banyak murid rilem marsial leluhur di bawah ring terkejut. Meski berada di bawah ring, mereka hanya merasakan hawa dingin yang menusup tulang. Beberapa murid dengan budidaya yang lebih lemah bahkan memiliki lapisan tipis kristal es yang terkondensasi di tubuh mereka. Sulit membayangkan betapa mengerikannya suhu di ring pertempuran. Ini bukan kekuatan atribut es murni. Ini kekuatan Shen Luo. Apa? Kekuatan Shen Luo? Itu benar. Ku dengar ketika kakak senior Xiao Alliance pergi ke makam Iblis Abadi untuk menjalankan misi, dia melakukan pertempuran sengit dengan 24 pengawal Iblis darah dari klan Iblis. Dia bahkan memperoleh harta karun yang dimurnikan oleh Shen Luo King, roh empat jiwa. Ya, saya juga mendengar tentang ini. Tampaknya ada empat roh empat jiwa dengan atribut berbeda. Tiga lainnya jatuh ke tangan Sekte Han Yun, istana yang mendalam, dan pavilion pengumpulan surga. Tepat ketika semua orang terkejut, aura mengerikan dan kuat tiba-tiba muncul di langit di atas Soaring Sky Arena yang diselimuti oleh es dan salju. Pusaran es yang tak terbatas mengumpulkan kekuatan segudang dunia dan mengembun bersama, dan kemudian banyak pilar es besar dengan aura mengejutkan muncul dari arena. Gemuruh. Langit dan bumi bergetar, dan langit menjadi gelisah. Pilar-pilar es mengjulang ke udara satu demi satu. Mereka disusun secara teratur dan terhubung satu sama lain. Itu seperti sangkar besar yang menjebak binatang buas, menjebak kinian di dalam. Setiap es setinggi seribu meter, berdiri tegak di platform pertempuran cakrawala tinggi. Seolah-olah mereka menembus awan. Sungguh luar biasa dan mengagumkan. Wajah kinian menjadi gelap, dan api amarah di matanya kembali menyala. Bila api raksasa di tangannya memancarkan amarah yang tak terbatas. Huff, kamu hanya mencoba bersikap misterius. Tebasan api suci. Berdengung. Fluktuasi energi yang intens memenuhi langit, dan gelombang panas yang membubung ke langit melonjak. Semua kristal es dan embun beku di sekitar kinian mencair. Gelombang pedang yang dahsyat melonjak ke segala arah. Telapak tangan kinian bergabung membentuk heaven severing glad, dan dia menebas dengan marah. Aura pedang yang menakutkan seperti letusan gunung berapi membubung ke langit, dan cahaya pedang berbentuk busur yang dapat menghancurkan langit dan bumi merobek udara, melonjak seperti gelombang. Dalam sekejap, semua es raksasa itu pecah dan hancur. Seperti gunung bersalju yang runtuh, pecahan es yang tak terhitung jumlahnya pecah inci demi inci, berputar-putar di udara dan berguling ke bawah. Orang-orang di bawah panggung terkejut, dan semuanya ingin mundur. Pada saat ini, selusin master Tato Grandmaster Realm di Star Peak menyatukan kedua telapak tangan mereka pada saat yang sama, dan mereka membentuk segel dengan jari-jari mereka. Berdengung. Arus udara yang deras mengalir, dan dengan platform pertempuran cakrawala tinggi sebagai pusatnya, layar cahaya seperti kabut yang sangat besar, ilusi, transparan muncul di tepi empat tribun penonton. Semua gelombang kejut yang kacau dan pecahan es yang keluar dari panggung terhalang di depan mereka. Titik-titik Di saat yang sama, rantai gelap yang memancarkan aura dingin keluar dari es megah yang meledak satu demi satu di platform pertempuran. Masing-masing rantai bersinar dengan cahaya dingin dan terang, dan bergoyang dengan rune misterius dan rumit. Tekanan yang sangat kuat menekan Qin Yan, yang berada di tengah. Ekspresi Qin Yan berubah, dan sebelum dia bisa bereaksi, rantai hitam yang menyerupai rantai besi yang membentang di langit menabrak tubuhnya. Bang! Bang! Titik-titik Satu pukulan mengikuti pukulan lainnya, dan setiap pukulan lebih kuat dari pukulan sebelumnya. Dampak kekerasan melanda, dan setiap rantai hitam setebal lebih dari satu meter menghantam tubuh Qin Yan. Lapisan pelindung energi asal sejati yang menutupi tubuh Qin Yan segera hancur berkeping-keping. Qin Yan, yang kehilangan perisainya, bahkan lebih tidak berdaya. Setiap kali rantai itu menabraknya, seolah-olah rantai itu mengandung kekuatan petir. Bang! Setelah lebih dari selusin tabrakan hebat, dada dan punggung Qin Yan terus-menerus diserang oleh rantai. Seteguk besar darah mengalir keluar dari mulutnya, dan tubuhnya jatuh bola balik di udara tanpa daya. Titik-titik Orang-orang di bawah panggung semuanya terkejut. Hal ini khususnya terjadi pada murid Akademi Puncak Mendalam Timur. Semua mata mereka terbuka lebar, dan mereka mengepalkan tangan mereka erat-erat. Di sisi lain, orang-orang dari Akademi Puncak Mendalam Barat bersorak serempak, dan mereka sangat bersemangat. He he, sepertinya posisi ketujuh di papan peringkat Heaven Martial akan berpindah tangan. Kakak senior Xiao terlalu luar biasa. Titik-titik Bang! Ditemani oleh suara terberat dan paling keras, rantai hitam jatuh dari langit seperti sambaran petir, dan dengan kuat menyapu punggung Qin Yan. Lingkaran riak energi hitam yang kuat melonjak di udara, dan dampak yang mendominasi dan keras mengalir turun. Qin Yan seperti karung pasir yang telah hancur, dan dia terjatuh dengan keras ke arena yang tertutup es. Ledakan! Dia mendarat dengan keras di tanah, dan lapisan esnya pecah, dan sebuah lubang besar tenggelam ke dalamnya. Darah merah dengan cepat kehilangan suhunya di celah es, dan mengembun menjadi bunga kristal merah yang sangat mempesona. Titik-titik He he, sepertinya aku menang. Tawa lucu dan menghina keluar dari mulut Xiao Meng. Dia berdiri tinggi di udara, dan dia menatap Qin Yan dengan sikap bangga. Yang terakhir berlumuran darah, dan ada banyak patah tulang di sekujur tubuhnya. Bahkan organ dalamnya pun mengalami luka serius. Qin Yan mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan matanya dipenuhi amarah dan rasa kengganan yang kuat. Titik-titik Banyak orang di bawah panggung mengerutkan alisnya. Bajingan ini, bukankah dia terlalu bertangan berat? Dia sama sekali tidak memperlakukan kakak senior Qin Yan sebagai manusia. Itu benar. Itu satu hal jika mereka berdua memiliki dendam terhadap satu sama lain, tapi mereka jelas tidak memiliki permusuhan satu sama lain di masa lalu. Namun, mereka masih begitu kejam. Huff, kerugian tetaplah kerugian. Apa yang ingin kamu katakan? Tidak ada aturan dalam perang sekte yang mengatakan kita tidak boleh kejam. Bahkan jika kita akan membunuh, tidak ada yang perlu dikatakan. Sementara semua orang merasa marah pada Qin Yan, ada juga banyak orang yang membantahnya. Persaingan antara Wu Zong sangat kejam. Di masa lalu, jumlah orang jenius yang jatuh tidak terhitung banyaknya. Dalam perang sekte, bahkan jika mereka saling membunuh, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Seleksi alam, yang terkuat yang bertahan hidup. Ini adalah kebenaran dunia yang tidak berubah. Pemenangnya akan menikmati sorakan dan tepuk tangan, sementara yang kalah akan pergi dengan sedih. Ketika Penatua Liu mengumumkan bahwa pemenangnya adalah aliansi Xiao dari Akademi Puncak Kuba Barat, seluruh puncak bintang dipenuhi dengan tepuk tangan meriah. Kakak senior Xiao Alliance pasti akan menang. Akademi Puncak Langit Barat adalah yang terkuat. Selamat kepada kakak senior Xiao Alliance karena telah maju ke delapan besar. Haha, peringkat ketujuh dalam daftar bela diri surga. Mendengar sorakan di bawah panggung, mata Xiao Alliance dipenuhi dengan rasa puas diri. Namun, pada saat ini, Xiao Alliance melirik dari sudut matanya, dan sedikit rasa dingin muncul dari sela-sela alisnya. Dia melihat sosok muda tiba-tiba muncul di suatu tempat di platform pengamatan selatan. Meskipun aura sosok itu stabil dan terkendali, entah kenapa, hati aliansi Xiao gelisah. Terutama ketika dia melihat wajah dan mata pihak lain yang setenang air, hati Xiao Alliance sedikit melonjak karena sedikit kegelisahan. Kakak Chuhen, kamu di sini. Di saat yang sama, mata Ye Yao berbinar saat dia berteriak kegirangan. 1226. Kakak Chuhen, kamu di sini. Saat Tuan Muda King Cheng mengalahkan peringkat ketujuh dari Heaven Martial Ranking, pedang api Kinian, Chuhen tiba dari puncak pengamatan langit. Keributan di arena sangat menggemparkan. Itu sangat eksplosif. Chuhen tersenyum pada Ye Yao. Long suan suang, Zhao Qingyi dan Zhao Qingcai juga berjalan mendekat. Kenapa kamu datang terlambat? Zhao Qingyi bertanya. Chuhen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saya terlalu fokus pada pelatihan dan lupa waktu. Beberapa dari mereka tercengang. Dia bisa melupakan waktu. Bukankah pihak lain menganggap enteng perang sekte? Bagaimana situasinya? Saya tidak melewatkannya, kan? Chuhen bertanya. Kalian bertiga belum mendapat giliran, King Chai sudah naik. Oh, apakah dia menang? Zhao Qingyi melirik Zhao Qingcai yang sedang cemberut dan menggelengkan kepalanya. Jika dia menang, dia tidak akan terlihat seperti istri yang kesal. Chuhen tersenyum, lawannya sangat kuat, kan? N, peringkat ke-6 dari Heaven Martial Ranking, Wen Tao, hanya bertahan 10 gerakan. Jelas itu 12 gerakan. Zhao Qingcai memelototi kakaknya Zhao Qingyi, mengisyaratkan dia untuk tidak memperlihatkan bekas lukanya lagi. Beberapa dari mereka tidak bisa menahan tawa. Kalah dari peringkat ke-6 dari Heaven Martial Ranking bukanlah hal yang memalukan. Apalagi penampilan Zhao Qingcai pada pertandingan melawan Han Fei kemarin juga luar biasa. Pertandingan ke-4, Akademi Puncak Beichen Long Suansuang versus Akademi Puncak Spiritual Selatan Luobin. Hua! Setelah pengumuman keras dari Tetua Liu, suasana yang sudah memanas segera menjadi lebih eksplosif. Terutama para murid Akademi Puncak Beichen, mata mereka tidak bisa tidak berbinar. Junior Sister Long akan naik. Akhirnya, kecantikan dingin. Dia pasti akan menang. Setelah pertarungan seru kemarin dengan Yang Ao, Long Suansuang, yang sebelumnya tidak diperhatikan, menjadi terkenal. Bakat luar biasa, garis keturunan yang kuat, ditambah dengan temperamen dan penampilan yang dingin dan anggun. Segala jenis kecemerlangan berkumpul di tubuhnya, menyebabkan popularitasnya meningkat berkali-kali lipat dalam waktu kurang dari sehari. Harapan semua orang terhadapnya semakin tinggi. Itu Luobin, peringkat ke-14 di Heaven Martial Ranking. Kakak magang Junior Long, berhati-hatilah. Zhao Qingyi mengingatkannya dengan sungguh-sungguh. Meskipun Long Suansuang telah mengalahkan Yang Ao, yang berada di peringkat ke-10 dalam daftar, ini tidak berarti dia bisa lengah. Lagipula, murid-murid yang bisa masuk daftar bela diri surgawi bukanlah orang jenius biasa. Mungkin pihak lain telah menyembunyikan kartu trufnya. Ambil saja aliansi Xiao, misalnya, mereka secara tak terduga telah menjatuhkan Qin Yan peringkat ke-7. Long Suansuang sedikit mengangkat kepalanya dan melirik Chuhan, yang terakhir tersenyum dan mengangguk mengakui. Kemudian, di bawah tatapan orang banyak, dia terbang dan terus mendarat di Soaring Sky Battle Stage. Karena badai dingin ekstrim yang dikeluarkan oleh aliansi Xiao belum surut, seluruh panggung masih tertutup lapisan S tebal. Selain energi atribut S Long Suansuang sendiri, itu memberi orang perasaan bahwa seluruh tahap pertempuran berada dalam wilayah kekuasaannya. Di saat yang sama, lawannya, Luo Bin, juga naik ke atas panggung. Luo Bin memiliki penampilan yang bermartabat dan temperamen yang luar biasa. Namun, saat ini, ada kegelisahan yang tak terlukiskan dalam ekspresinya. Kemarin, dia secara pribadi menyaksikan kekuatan garis keturunan tubuh suci Long Suansuang. Bahkan Yang Ao tidak bisa bertahan lebih dari sepuluh gerakan melawannya. Menambah tubuh mendalam dingin yang ada di mana-mana, tanpa sadar hal itu memberi Luo Bin sedikit tekanan. Adik-adik magang Long, tolong beritahu aku. Tatapan Luo Bin sedikit gelap saat energi asal sejati di tubuhnya beredar dengan tenang. Long Suansuang mengangguk sedikit dan membuka sedikit bibir merahnya, lalu berkata, tolong, kakak magang senior Luo. Begitu suaranya turun, energi asal sejati Luo Bin tiba-tiba meledak seperti lautan badai. Sosoknya bergerak dan langsung meninggalkan bayangan. Seiring dengan angin yang liar dan kencang, dia segera menyapu depan Long Suansuang dan memukul beberapa telapak tangan secara berurutan. Bayangan telapak tangan saling tumpang tindi di udara dan dampak kekuatan ganasnya bagaikan semburan air. Orang-orang di bawah panggung mau tidak mau menyempitkan mata mereka. Jelas sekali bahwa Luo Bin bermaksud mengambil langkah pertama. Lapisan demi lapisan energi telapak tangan melonjak. Mata Phoenix Long Suansuang sedikit terangkat dan pusaran es dingin mengelilingi tubuhnya. Pusaran es itu seperti badai berbentuk cincin dan dengan momentum yang menggetarkan, ia bertemu dengan energi telapak tangan lawan yang kuat. Ledakan. Bang. Arus dingin merajalela dan udara dingin bagaikan air mancur. Dua kekuatan berbeda saling bertabrakan. Energi telapak tangan Luo Bin langsung terkoyak, dan topan yang menyerupai deru es dengan cepat menyebar. Es di atas panggung retak inci demi inci, dan tersedot ke dalam topan es. Itu berubah menjadi bila es sebening kristal yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi langit dan bumi saat mereka terbang menuju lawan. Ekspresi Luo Bin berubah. Dia merasakan rasa dingin yang menusuk tulang mengalir ke tubuhnya. Dia dengan cepat mundur ke belakang. Namun, di saat berikutnya, dinding es tebal yang dipenuhi udara dingin tiba-tiba muncul dari panggung di belakang Luo Bin. Luo Bin kaget. Saat dia hendak melompat ke langit, lebih dari selusin kerucut es besar jatuh dari langit, satu demi satu, secara diagonal melintasi langit, dan jatuh. Berengsek. Luo Bin mengutup dengan suara rendah dan mengelak dengan gesit. Boom. Setiap pilar es memiliki panjang puluhan meter dan lebar satu atau dua meter. Ujungnya tajam, seperti paku raksasa yang dingin. Dampaknya yang kuat menembus tanah dan menembus lapisan es dalam-dalam. Banyak orang di bawah panggung merasa jantungnya berdebar-debar. Jika mereka dipukul, mungkin rasanya tidak enak. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, platform besar itu ditutupi pilar es yang memancarkan aura dingin. Saat Luo Bin hendak melancarkan serangan balik setelah menghindari semua pilar es, bila angin yang sangat besar telah tiba di depannya dengan suara siulan. Murid Luo Bin tiba-tiba bergetar. Apa yang terlihat adalah Frost Leaf Flying Blades yang lebat. Aku sudah selesai. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Hua, pada saat berikutnya, semua Frost Leaf Flying Blades padat yang menerkam ke arah lawan berhenti kurang dari satu jari dari tubuh lawan. Semua serangan segera terhenti. Jantung semua orang berdetak kencang. Mereka semua memandang long suan-suang yang berada di sisi lain. Dia mengangkat pergelangan tangannya dan melambaikan tangannya. Bila angin dan bila es yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di sekitar Luo Bin segera runtuh dan tersebar. Keributan diam-diam terjadi di bawah panggung. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Luo Bin, yang berkeringat deras, juga menghela nafas lega. Dia memandang long suan-suang di depannya dengan ekspresi kagum. Dia kemudian menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih, Junior Long, karena telah menunjukkan belas kasihan. Biarkan aku menang. Long suan-suang juga merespons. Perbedaan kekuatan yang sangat besar menyebabkan pertempuran berakhir dalam waktu yang sangat singkat. Ini sesuai dengan ekspektasi kebanyakan orang. Long suan-suang menang. Namun yang mengejutkan semua orang, dia menang dengan mudah. Tentu saja, ini juga terkait dengan tekanan yang harus ditanggung Luo Bin. Dia tidak punya waktu untuk menggunakan gerakan kuat apapun. Long suan-suang tidak memberinya kesempatan. Pemenangnya adalah Long suan-suang dari Akademi Bechenpik. Penatua Liu mengumumkan hasilnya dengan suara nyaring. Terlihat bahwa dia sangat puas dengan penampilan Long suan-suang. Bagaimanapun, dialah yang mengecualikan Long suan-suang dari penilaian misi di Provinsi Chensing dan langsung merekrutnya ke alam marsial leluhur. Dia juga berperan dalam hal ini. Junior Long, kerja bagus. Selamat, Junior Long, karena telah maju ke delapan besar. Suasana di seluruh Akademi Puncak Bechen sangat meriah. Sebagai murid pertama yang berjuang untuk mencapai delapan besar, Long suan-suang telah menerima pengakuan dari banyak orang. Namun, dibandingkan dengan para murid, para petinggi Akademi Puncak Bechen merasa sangat berbeda. Alasannya sangat sederhana. Mereka tidak terlalu memikirkan Long suan-suang sebelumnya. Bagi pendatang baru yang tidak fokus pada pelatihan tiba-tiba bersinar di kompetisi puncak seperti pertempuran sekte, sampai batas tertentu, itu adalah tamparan di wajah mereka. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa mereka mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Di platform pengamatan Puncak Bintang. Haha, Master Puncak Yuansang sepertinya tidak terlalu senang. Situ Song, Master Puncak Kubah Barat tersenyum tipis. Mungkinkah kamu masih marah atas kejadian kemarin? Aoyun Zhuang, Master Puncak Misteri Timur, dan Ningkyus Hui, Master Puncak Jiwa Selatan, juga menoleh dengan heran. Tatapan Yuansang dalam dan ekspresinya sedikit serius. Memang tidak banyak kejutan di wajahnya. Seorang murid Akademi Puncak Bechen telah berjuang untuk mencapai delapan besar. Sebagai Master Puncak, dia seharusnya tidak memiliki ekspresi serius seperti itu. Bisa dimaklumi jika dia masih marah atas tersingkirnya Wu Yan kemarin. Huff, apa hubungannya denganmu aku senang atau tidak? Yuansang menjawab dengan dingin dan mengabaikan pihak lain. Situ Song tersenyum ringan dan tidak tampak marah, tetapi matanya melonjak karena rasa dingin. Dia berpikir dalam hati, Huff, bahkan Wu Yan pun lumpuh. Apalagi yang dimiliki Akademi Puncak Bechen untuk bersaing denganku. Delapan besar, Sister Suansuang sangat luar biasa. Saat Long Suansuang kembali ke bawah panggung, semua orang mengelilinginya. Terutama Zhao Qingcai, matanya dipenuhi rasa iri. Itu luar biasa, Luo Bin itu bahkan tidak bisa melakukan perlawanan. Long Suansuang hanya menanggapi pujian semua orang dengan senyuman sopan. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena Cu Hen, dia hanya akan menjadi satu dari ribuan penonton. Ketika dia tidak disukai oleh orang lain, Long Suansuang tahu betapa kesepiannya rasanya. Sekarang dia dihargai, dia tidak akan terbawa suasana. Ini adalah konsep yang dia pahami sendiri. Selanjutnya, Pertarungan Kelima Pertarungan untuk Delapan Besar Pertempuran Sekte berlanjut dengan tertib. Nama-nama yang muncul di layar cahaya kemasan besar di atas puncak singcing naik ke atas satu demi satu, dan beberapa hancur dan menghilang. Satu demi satu, pertarungan seru terjadi di atas panggung. Sorakan dari berbagai Akademi Puncak terus meningkat. Tubuh suci seribu ilusi Wang Li masih tidak dapat diprediksi. Gaya bertarung Cikianying masih sulit ditebak. Dan metode Piy masih sangat kejam dan menakutkan. Seiring waktu berlalu dan pertempuran berakhir satu demi satu, ekspresi Ye Yao menjadi semakin aneh. Alis halusnya sedikit berkerut, dan matanya dipenuhi kegelisahan. Semakin banyak waktu berlalu, semakin dia merasa tidak nyaman. Akhirnya, pertarungan terakhir Delapan Besar tiba sesuai jadwal. Tidak hanya Ye Yao, tetapi bahkan Chu Hen, Long Suan Suang, Zhao Qingyi, dan yang lainnya pun terkejut. Kemudian, semua penonton semakin terkejut. Di layar besar yang terang, dua nama untuk pertempuran terakhir adalah 1227. Pertempuran terakhir perempat final, Ye Yao dari Akademi Puncak Bechen versus Chu Hen dari Akademi Puncak Bechen. Melihat dua nama terakhir di layar yang melayang di atas puncak singcing, seluruh penonton menjadi gempar. Wajah semua orang dipenuhi keheranan yang mendalam. Bahkan Penatua Liu, pembawa acara kompetisi, terkejut. Kita harus tahu bahwa lawan dari 16 murid jenius di perempat final semuanya tertukar secara acak. Meskipun pernah ada pesaing dari Akademi Puncak yang sama di masa lalu, ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi di Akademi Puncak Bechen. Karena hanya sedikit murid dari Akademi Puncak Bechen yang bisa masuk 16 besar. Sangat kecil kemungkinannya untuk bertemu dengan dua orang yang berdiri di atas panggung pada saat yang bersamaan. Selain itu, Chu Hen dan Ye Yao adalah murid baru yang membuatnya semakin dramatis. Dua Akademi Puncak Bechen berjuang untuk tempat terakhir di perempat final, aku belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Tapi dari kelihatannya, tahun ini Bechen Peak Academy telah menempati dua tempat di perempat final. Hasil ini lebih baik dari sebelumnya. Mem, itu benar. Jika keduanya menghadapi lawan dari Akademi Puncak lainnya, apakah mereka bisa maju atau tidak masih menjadi pertanyaan. Dengan cara ini, meski pihak lain tersingkir, pihak lain juga dapat dipastikan lolos ke perempat final. Hua! Angin dingin di langit agak kencang. Di Numinous Sky Arena yang besar, dua orang yang paling tidak ingin bertemu berdiri saling berhadapan, satu di timur dan satu lagi di barat. Kebetulan sekali, bisa bertemu seperti ini. Zhao Qingyi menggelengkan kepalanya, merasa tidak berdaya sekaligus geli pada saat yang bersamaan. Orang lain di sekitarnya juga memiliki perasaan yang sama. Mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat situasi ini. Ya Tuhan, bukankah ini akan membunuh seseorang? Wu Mian, yang baru saja bergegas kembali dari Sky Observation Peak, melihat pemandangan ini dan menghela nafas. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan memanggil kakak muda Chuhen. Sebagian besar orang di bawah arena mempunyai sikap menonton pertunjukan. Setelah ragu-ragu sejenak, pihak Akademi Puncak Bechen berteriak keras. Saudari muda Ye Ye Yao, lakukan yang terbaik, kami mendukungmu. Tempat terakhir di perempat final tetap harus diberikan kepada Junior Sister Ye Yao. Namun, sebagian besar orang memilih untuk mendukung Ye Yao. Alasannya sangat sederhana. Di babak 16 besar kemarin, penampilan Ye Yao melawan Kai Feng bisa dikatakan sempurna. Kekuatan batas garis keturunan Tai Chi Holy Pisik mengejutkan semua orang. Dikombinasikan dengan enam Magnificent Star Jades, itu bahkan lebih menakjubkan. Sebagai perbandingan, lawan yang dikalahkan Chuhen, Shen Hong, bahkan belum masuk daftar surga bela diri. Berdasarkan ini saja, Ye Yao lebih menantikannya daripada Chuhen. Selama pertempuran untuk 32 besar, divisi 24 tempat Chuhen berada, Ning Yu dan Lu Liao, dua jenius di papan peringkat, tersingkir. Namun, belum ada yang keluar untuk memastikan apakah Chuhen yang melenyapkan mereka. Bahkan jika itu adalah Chuhen, Lu Liao hanya berada di peringkat ke-9 dalam daftar bela diri surgawi, sementara Kai Feng, yang dikenal sebagai lonceng emas yang tidak dapat dihancurkan, berada di peringkat ke-8. Oleh karena itu, berdasarkan analisis mereka, semua orang dari Akademi Puncak Bechen masih berharap Ye Yao dapat menempati posisi terakhir. Bagaimanapun, Ye Yao adalah murid langsung dari pemimpin Puncak Yuan Sang. Oleh karena itu, dia harus menerima pujian tertinggi. Melihat sosok cantik dan lincah di atas panggung, pemimpin Puncak Yuan Sang di galeri pengamatan Puncak Xing Qing juga mengungkapkan ekspresi antisipasi. Meskipun Wu Yan kalah, penampilan Ye Yao masih memberinya kenyamanan. Namun, saat Penatua Liu hendak mengumumkan dimulainya kompetisi, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Ye Yao perlahan mengangkat tangan kanannya ke atas kepalanya dan berkata, Aku kalah. Aku kalah. Apa? Wow. Mendengar hal tersebut, penonton kembali gempar. Chu Hen mengangkat alisnya dan senyum tak berdaya muncul di bibirnya. Dia sepertinya mengira Ye Yao akan melakukan ini. Namun, tindakan Ye Yao tidak dipahami oleh orang-orang dari Akademi Puncak Bechen. Pemimpin Puncak Yuan Sang mengerutkan kening dan ekspresinya berubah dingin. Apa yang sedang terjadi, saudari muda Ye Yao? Jika kamu kalah, bagaimana dengan Akademi Puncak Bechen? Tidak peduli seberapa baik hubungan mereka, kamu tidak bisa melakukan ini, kan? Kamu adalah murid langsung dari Picklord. Jangan impulsif saat ini. Banyak murid dari Akademi Puncak Bechen mencoba mencegahnya. Ye Yao menggigit bibirnya dan mengangkat kepalanya. Matanya yang cerah dipenuhi dengan tekad saat dia menatap Chu Hen dan berkata dengan serius, saya tidak bisa mengalahkan kakak Chu Hen, jadi saya kalah. Inilah alasan yang Ye Yao berikan kepada orang banyak. Tetapi bahkan jika dia bisa mengalahkan Chu Hen, hasilnya tetap sama. Terhadap Chu Hen, dia tidak akan pernah bisa melawannya. Namun masih banyak orang yang meragukan jawaban tersebut. Tidak bisa mengalahkannya, Anda bahkan bisa mengalahkan Kai Feng dengan mudah, bagaimana Anda tidak bisa mengalahkan Chu Hen? Kamu jadi gila, bagaimana kamu bisa menghadapi kakak senior Wu Yan? Tapi tidak peduli bagaimana orang banyak mencoba membujuknya, mata Ye Yao tidak pernah berubah. Penatua Liu mengangguk sedikit dan berkata dengan suara rendah, Akademi Puncak Bei Chen Ye Yao, saya akan memberi Anda kesempatan lagi. Apakah Anda benar-benar akan kalah? Ye Yao baru saja hendak menjawab ketika Yuan Sang tiba-tiba berdiri dari tribun penonton Puncak Bintang dan menunduk dengan tatapan bermartabat. Yao R kecil. Semua orang yang hadir terkejut. Jelas sekali, Yuan Sang ingin Ye Yao berubah pikiran. Ye Yao melirik Yuan Sang dan berhenti sejenak sebelum beralih ke Penatua Liu. Nada suaranya masih tegas. Aku kalah. Dalam sekejap, penonton mencemoh. Ketika keputusan ini dibuat, itu berarti popularitas yang dikumpulkan Ye Yao dalam pertempuran kemarin langsung runtuh. Hampir semua murid dari Akademi Puncak Bei Chen memandangnya dengan kecewa. Ekspresi Yuan Sang sangat dingin. Dengan lambayan lengan bajunya, dia berbalik dan meninggalkan tribun penonton. Para tetua senior dari fraksi seni bela diri saling memandang. Master Puncak Dong Xuan Ao Yun Zhuang dan Master Puncak Nan Ling Ning Kyu Sui saling berpandangan dan melihat keterkejutan di wajah satu sama lain. Bagaimanapun, Yuan Sang bisa mempertahankan ketenangannya bahkan ketika Wu Yan dikalahkan dengan telak kemarin. Mereka tidak mengira dia akan pergi hari ini karena kehilangan Ye Yao. Benar-benar membingungkan. Di sisi lain, Si Tu Song, Master Puncak Kuba Barat, memperlihatkan senyuman mengejek. Haha, menarik. Kekalahan Ye Yao juga berarti bahwa Chu Hen menang tanpa perlawanan dan berhasil melaju ke delapan besar. Bang! Pada layar cahaya di atas star pik-pik, nama Ye Yao seperti gelembung yang meledak, pecah. Setelah serangkaian pertarungan, akhirnya tersisa delapan nama di layar terang. Uhuk-uhuk! Penatua Liu pura-pura batuk dua kali. Situasi yang tidak terduga ini mau tidak mau membuat suasana saat ini menjadi sedikit canggung, terutama ketika pemimpin puncak Yuan Sang pergi di depan umum. Itu menyebabkan semua orang berbisik dan berdebat. Untuk memecahkan kebuntuan saat ini, Penatua Liu dengan cepat memikirkan rencana yang baik untuk menyelamatkan situasi. Tiba-tiba, dia mendapat ide dan berkata dengan lantang, sepertinya semua orang tidak puas dengan hasil hari ini. Lalu, kenapa kita tidak melihat jadwal pertandingan besok? Jadwal pertandingan besok? Semua orang tidak bisa menahan kilatan cahaya di depan mata mereka. Namun, melihat reaksi para murid, wajah Penatua Liu menunjukkan senyuman yang dalam dan licik. Dia kemudian melambaikan tangannya dan menembakkan seberkas cahaya ke arah layar cahaya kemasan di langit. Berdengung. Dalam sekejap, layar cahaya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Disertai fluktuasi energi yang kuat, urutan delapan nama di atasnya langsung terganggu. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat, ekspresi mereka serius. Swash, swash, swash. Kedelapan nama itu ibarat lentera yang berputar, bergerak maju mundur. Suara mendesing. Pola cahaya kemasan jadwal pertandingan yang dibentuk oleh delapan nama segera muncul di depan mata semua orang. Mata Wang Li, Pei Ye, Cikianying, dan para jenius dari aliansi Xiao menjadi dingin saat cahaya dingin melintas di mata mereka. Pertempuran pertama, Cuhen melawan aliansi Xiao. Pertarungan kedua, Cikianying melawan Long Suansuang. Pertarungan ketiga, Wang Li melawan Lufeng. Pertarungan keempat, Pei Ye melawan Wentao. Mata semua orang tertuju pada pertarungan pertama. Khususnya, mata aliansi Xiao melonjak karena rasa dingin yang dalam. 1228. Pertarungan untuk delapan besar pertempuran sekte berakhir di tengah diskusi. Pada saat yang sama, susunan pertarungan empat besar yang akan berlangsung keesokan harinya telah menyebabkan semua orang di dalam dan di luar sekte bela diri berspekulasi. Jika tidak ada yang salah, kakak senior Wang Li dan kakak senior Pei Ye akan bertemu lagi di final. Belum tentu, kakak senior Cikianying mungkin juga mematahkan tren ini. Tidak ada ketegangan dalam tiga pertempuran berikutnya. Saya menantikan pertempuran pertama. Menurutku tidak akan ada ketegangan di pertarungan pertama. Kakak senior Xiao pasti akan menang. Sulit untuk mengatakannya. Apakah kamu tidak ingat tahun lalu? Tidak lama setelah Chu Han memasuki sekte tersebut, dia secara terbuka memprovokasi Xiao Alliance di Heaven Martial Peak. Saat itu, Xiao Alliance sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Chu Han. Apakah kamu salah mengingatnya? Pada saat itu, dia dihentikan oleh Dekan Luo Chang dan tetua pelindung sekte. Kalau tidak, Chu Han akan kehilangan separuh hidupnya. Terlebih lagi, segalanya berbeda sekarang. Pada saat itu, kakak senior Xiao menduduki peringkat ke-11 di papan peringkat Heaven Martial. Mulai hari ini dan seterusnya, dia telah naik ke posisi ke-7. Ini lebih dari cukup untuk menghadapi Chu Han belaka. Setelah pertempuran antara aliansi Xiao dan Qin Yan pada hari itu, popularitas Xiao Alliance meningkat secara eksponensial. Tuan Muda King Cheng, aliansi Xiao, yang memiliki batas garis keturunan tubuh suci penangkap surga, dan kekuatan 4 roh atribut S, menaruh harapan besar pada semua orang. Di sisi lain, Chu Han yang menang tanpa perlawanan menjadi subyek banyak kontroversi. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kakak muda Ye Yao benar-benar kalah. Tidak ada yang tidak bisa aku mengerti. Dia hanya tidak ingin bertarung dengan Chu Han itu. Mengatakan bahwa dia tidak bisa mengalahkannya sebenarnya hanyalah sebuah alasan. Tapi sekali lagi, pemimpin puncak Yuan Sang benar-benar marah kali ini. Akan aneh jika dia tidak marah. Wu Yan kalah telak. Dia awalnya ingin mengandalkan murid langsung lainnya untuk mendapatkan kembali kekuatan, tetapi pada akhirnya, dia langsung menyerah. Tidakkah menurutmu dia marah? Ini hanya salah satu alasannya. Ada alasan lain yang sangat penting, yaitu Long Suan Suang telah maju. Meskipun sebagian besar murid sekte bela diri berkultivasi, tidak ada kekurangan orang yang ikut campur. Meski ada beberapa hal yang tidak disebutkan secara terbuka, namun tetap terdengar di telinga orang lain seperti angin yang menembus tembok. Oh, kemajuan Long Suan Suang telah membuat pemimpin puncak Yuan Sang tidak senang. Apa yang sedang terjadi? Bukannya aku tidak bahagia, hanya saja itu tidak adil. Akademi Puncak Bechen tidak pernah menganggap serius Long Suan Suang. Sekarang dia sudah mahir, bukankah itu tamparan di wajah semua petinggi Akademi Puncak Bechen. Tentu saja, pemimpin puncak Yuan Sang juga ingin Long Suan Suang maju. Lagipula, dia juga anggota Akademi Puncak Bechen. Tapi masalahnya ada pada Ye Yao. Sebelumnya, sumber daya terbaik digunakan untuknya. Secara logika, dia seharusnya tidak ketinggalan Long Suan Suang. Namun kini setelah dia kalah, semua harapan Yuan Sang pupus. Wajar saja dia marah. He hei, itu masuk akal. Namun, Ye Yao ini sangat menarik. Saat Chu Hen dikalahkan oleh aliansi Xiao Besok, dia akan menyesalinya. Setidaknya dia memiliki harapan untuk mengalahkan Xiao Alliance. Haha, tunggu dan lihat. Di malam hari, di luar hutan bambu ungu, sosok yang sedikit kecewa dan lembut perlahan keluar dari hutan bambu. Chu Hen, Long Suan Suang, dan Wu Mian segera menghampirinya. Bagaimana itu? Pig Lord masih tidak ingin bertemu denganmu? Chu Hen bertanya. Ye Yao menggelengkan kepalanya, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. Sejak dia memasuki sekte bela diri, Ye Yao tidak pernah melanggar perintah Yuan Sang. Dalam hal budidaya, semuanya direncanakan oleh Yuan Sang. Dan kepintaran serta kepolosan Ye Yao sangat dicintai oleh Yuan Sang. Sekarang dia telah mempermalukan Yuan Sang di depan puluhan ribu orang dari semua sekte, bisa dibayangkan betapa marahnya dia. Aku berkata, kakak muda Ye Yao, kamu benar-benar hebat. Mengapa kamu melepaskan otoritasmu tanpa alasan yang jelas? Di seluruh Akademi Puncak Beichen, selain Wu Yan, hanya Anda yang mempelajari mantra Beichen. Anda bisa mencoba menjadi juara. Wu Mian menyentuh bagian yang sakit dan mulai mengomel tanpa bisa menahan diri. Ye Yao meliriknya tapi tidak mengatakan apa-apa. Chu Hen menepuk kepalanya. Jangan khawatir, kemarahan pemimpin Puncak Yuan Sang akan meredah dalam dua hari. Ye Yao mengangguk. Wu Mian mengerutkan bibirnya dengan jijik. Saat dia berjalan, dia bergumam dengan suara rendah, apa yang kamu bicarakan. Kecuali Anda bisa mencapai tiga besar, Pig Lord tidak akan bisa surut. Mengabaikan omong kosong Wu Mian, Chu Hen mengirim kedua gadis itu kembali ke penginapan mereka. Setelah menghibur Ye Yao, Chu Hen memberitahu Long Suan Suang, lawanmu besok adalah Cik Yanying dari Puncak Dong Suan. Cobalah untuk santai. Mem, saya akan melakukan yang terbaik, jawab Long Suan Suang. Dan Chu Hen GG, kamu juga bisa melakukannya. Hati-hati dengan kekuatan tanpa batas aliansi Xiao, Ye Yao mengingatkan. Chu Hen tersenyum. Aku akan. Masuk. Aku akan kembali dulu. Tak lama setelah itu, Chu Hen kembali ke puncak pengamatan langit sendirian. Cuaca malam ini jauh lebih sejuk dibandingkan malam sebelumnya. Awan gelap menutupi langit seperti tirai tebal, menutupi bintang-bintang. Bulan sabit terlihat samar-samar di balik awan, gelap dan misterius. Di gua tempat tinggal yang luas, sebatang lilin menerangi bagian dalamnya. Chu Hen langsung berjalan ke kursi batu di tengah platform dao. Dengan lambayan tangannya, cahaya lembut melintas, dan dinding biasa di depannya tampak tersingkap oleh lapisan kerudung. Banyak tanda dan angka rumit muncul di depan mata Chu Hen. Sampai sekarang, Chu Hen sudah menghafal isi mantra bintang utara. Dia juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang seni bela diri tertinggi ini. Tatapannya beralih dan akhirnya mendarat di tanda misterius di sudut kiri bawah. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir keras. Tengah malam. Chu Hen duduk di kursi batu dan napasnya sangat ringan, seolah-olah dia menyatu dengan aliran udara di sekitarnya. Di dalam dan di luar Sky Observation Peak, suasana benar-benar sunyi. Bahkan suara burung dan serangga pun tidak terdengar. Tepat pada saat ini, rumble, suara yang menggemparkan bumi tiba-tiba datang dari puncak Sky Observation Peak. Chu Hen, yang sedang dalam kondisi meditasi, tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar cahaya dingin keluar dari matanya. Bumi bergetar dan pegunungan bergoyang. Detik berikutnya, gua yang berada di puncak pengamatan langit bergetar hebat. Dinding batu di atas kepala Chu Hen langsung hancur berkeping-keping. Setelah jatuhnya bongkahan batu besar, bola rantai raksasa berwarna hitam jatuh seperti meteorit, menghantam dengan keras ke arah lokasi Chu Hen. Sosok Chu Hen bergerak dan langsung menghilang di tempat. Dia dengan cepat keluar dari gua tempat tinggalnya. Angin dingin yang dahsyat dan suram memenuhi langit dan menyelimuti seluruh puncak pengamatan langit. Bulan gelap dan angin kencang. Embun beku dan debu memenuhi langit. Banyak rantai besi besar bersilangan dan melintasi langit. Itu seperti formasi kunci langit besar yang menyegel seluruh puncak pengamatan langit. Setiap rantai besi bagaikan tali yang membentang tanpa batas melintasi sungai. Mereka setebal tangki air dan ditutupi dengan tanda misterius dan prasasti rahasia, memancarkan aura agung. Sebuah bola besi besar dengan diameter lebih dari 100 meter yang terjalin dengan rantai besi menghantam jauh ke dalam Sky Observation Peak. Lebih dari separuh puncaknya runtuh, dan sebagian besar dinding batu runtuh. Melihat situasi di hadapannya, profil samping Chu Han menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia berdiri di udara dan berdiri di tengah formasi Sky Lock. Kamu terburu-buru untuk mengadili kematian. Berdengung. Selanjutnya, cahaya abu-abu gelap muncul di udara di hadapannya. Dalam cahaya abu-abu, sosok galak dengan aura kuat diam-diam muncul. Dia menatap dingin ke arah Chu Han di depannya. 1229 Mengapa kamu begitu terburu-buru untuk mati? Topan yang kacau memenuhi langit. Bulan gelap, dan angin kencang. Embun beku dan debu memenuhi langit, dan rantai besi mengunci langit. Mata dingin Chu Han seperti air di sumur kuno, tanpa riak sedikitpun. Huff, aku di sini untuk membunuhmu. Kekuatan memutar memancarkan aura yang kuat. Setelah itu, sosok yang gesit dan ganas muncul di kehampaan di depan Chu Han. Orang itu tidak lain adalah Tuan Muda King Cheng, Xiao Meng. Dia juga lawan Chu Han dalam pertarungan empat besar besok. Betapa tidak nyamannya perasaanmu datang ke sini terburu-buru. Chu Han memandang Xiao Meng dengan acuh tak acuh. Ada sedikit ejekan di matanya. Xiao Meng mengerutkan kening saat sinar dingin muncul di matanya. Huff, bukankah kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri? Saya di sini untuk menghilangkan petir ilahi kesetra hitam. Pertempuran terakhir dari perang sekte sudah dekat. Tentu saja, Xiao Meng ingin melakukan segala yang dia bisa untuk meningkatkan kekuatannya. Petir ilahi kesetra hitam yang dimiliki Chu Han adalah benda suci yang selalu ia dambakan. Jika dia mendapatkannya, Xiao Meng yakin dia bisa mencoba bersaing dengan Pei Yee, Wang Li, Cik Yanying, dan yang lainnya dengan empat jiwa dan fisik suci yang menangkap surga. Besok, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Chu Han memandangi wajah galaksi Xiao Meng sambil bercanda. Apakah kamu yakin kamu memiliki kemampuan? Betapa sombongnya, kamu sudah jatuh ke dalam formasi penangkap surga milikku. Bahkan jika kamu kuat, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan petir ilahi kesetra hitam, dan aku mungkin selamatkan hidupmu. Xiao Meng berteriak dengan keras. Chu Han menganggupkan kepalanya, alisnya yang tampan sedikit terangkat saat dia berkata, ya, itulah yang kuinginkan. Sejujurnya, tidak baik bagiku untuk secara paksa mengambil empat jiwa milikmu di depan begitu banyak orang besok. Aku tidak melakukannya, aku tidak menyangka kamu akan menyerahkan dirimu sendiri kepadaku. Huff, kamu mendekati kematian. Niat membunuh yang dingin muncul di mata Xiao Meng. Setelah dia selesai berbicara, angin dingin bertiup ke segala arah. Kekuatan mengerikan dan agung muncul dari tubuh Xiao Meng. Telapak tangannya terentang menuju puncak pengamatan langit di bawah. Berdengung. Fluktuasi energi yang kuat menyapu, dan bola rantai besi hitam besar yang tertanam dalam di puncak gunung terbang keluar. Seperti meteorit terbang, bola rantai besi besar itu dikelilingi oleh lapisan tebal cahaya abu-abu saat menabrak Chu Han. Aura yang luas dan perkasa itu seperti gunung, terjang. Bayangan hitam dengan cepat menyelimuti seluruh tubuh Chu Han dari langit di belakangnya, aura dinginnya menunjukkan kekuatan penghancurnya. Menghilang, Xiao Meng berteriak. Namun, dalam menghadapi serangan yang begitu ganas, Chu Han bahkan tidak menoleh. Dia membiarkan tekanan seperti gunung dengan cepat mendekatinya. Pada saat ini, sudut mata Chu Han bergeser saat seruan pedang yang tajam terdengar. Pedang suci berwarna hijau tua segera jatuh ke tangan Chu Han. Cici. Sinar petir biru tua yang indah dan indah dengan cepat menyerbu ke arah pedang. Itu sangat mempesona dan kuat. Chu Han membalik tangannya dan mengayunkan pedangnya. Bas, ruangan itu bergetar ketika cahaya pedang petir yang membentang ratusan meter merobek langit dan menebas bola rantai besi itu seperti hukuman ilahi. Ledakan. Bang. Dalam sekejap, petir menyambar ke segala arah dan percikan api meledak. Cahaya pedang yang tak tertandingi membelah bola rantai besi hitam besar menjadi dua dengan kekuatan untuk memotong bambu. Rantai besi yang putus itu seperti bola tali yang meledak. Gelombang udara kacau sedak memenuhi langit. Chu Han memegang pedang secara diagonal saat kilat menyambar di sekujur tubuhnya. Matanya yang dalam dipenuhi dengan perasaan ringan. Di depannya, ekspresi Xiao Meng sedikit berubah. Dia mengepalkan tangannya dan mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Huff! Ini saatnya membiarkanmu merasakan fisik suci penangkap surga yang sebenarnya. Ledakan. Aura garis keturunan yang kuat yang lebih kuat dari banjir langsung muncul dari dalam tubuh Xiao Meng seperti tsunami. Dia mengangkat kedua tangannya, dan awan gelap yang menutupi bulan menimbulkan serangkaian pusaran air. Semua rantai raksasa yang bersilangan di sekitar puncak pengamatan langit memancarkan gelombang riak energi yang kuat. Tanda di seluruh tubuhnya bersinar cemerlang. Dengeng dengungan. Setelah itu, semua rantai besi besar mengencang dengan cepat. Pada titik di mana rantai besi raksasa berpotongan, seekor binatang yang sangat ganas dan menakutkan muncul. Aura pembunuh dan pembunuh memenuhi udara. Binatang itu bertubuh kambing dan berwajah hantu. Ia memiliki gigi harimau dan cakar seperti elang. Ia memiliki sepasang sayap di punggungnya dan memancarkan aura jahat. Elang Tao. Chu Hen mengangkat alisnya dan sedikit kejutan muncul di matanya. Ini adalah salah satu dari 24 pengawal setan darah yang dia lihat di makam iblis abadi. Elang Tao. Chu Hen tahu sedikit tentang kekuatan garis keturunan Xiaoming. Fisik suci penangkap surga akan menyerap sebagian kekuatan makhluk dan binatang yang mati di tangannya. Dari situ akan diperkuat dan dikendalikan. Sepertinya elang Tao tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Chu Hen tidak menyembunyikan provokasi dalam nada suaranya. Heh, Xiaoming mencibir. Bagaimana dengan sekarang? Mengaum. Merayu. Begitu dia selesai berbicara, gelombang aura pembunuh yang dingin meledak satu demi satu. Setelah elang Tao Ti yang ganas, banyak binatang buas raksasa yang ganas muncul di langit di atas seluruh formasi penangkapan langit. Aura setiap binatang tidak lebih lemah dari dimendarah Tao elang. Ada seekor elang ular dengan tiga atau empat kepala, seekor beruang gelap yang kejam dengan baju besi baja berduri, dan seorang prajurit undet tanpa kepala dengan pedang raksasa di tangannya. Dalam sekejap, Chuhen merasa seperti dikelilingi oleh sekelompok setan dari neraka. Chuhen mencondongkan tubuh ke satu sisi dan melihat sekeliling. Itu menarik. Xiaoming sangat marah saat melihat sikap acuh tak acuh lawannya. Huh, berpura-pura tenang. Membunuh. Mengaum. Merayu. Angin kencang yang mengguncang bumi menderu dan menimbulkan aura pembunuh yang tak ada habisnya. Satu demi satu, binatang hitam besar yang memancarkan aura pembunuh segera melancarkan serangan destruktif terhadap Chuhen yang berada dalam formasi Skylock. Tekanan yang bisa meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan melonjak. Chuhen sedikit menganggupkan kepalanya. Petir yang dahsyat menyambar di dalam pupil matanya, dan setelah itu, kekuatan pedang yang sangat tak terbatas dan menakutkan menyembur keluar dari tubuhnya. Satu pedang surgawi, segudang kesengsaraan pedang. Aliran udara antara langit dan bumi bergejolak ke segala arah. Tubuh Chuhen berputar cepat di kehampaan. Dalam sekejap, sinar pedang kental yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Langit dipenuhi bayangan pedang seperti ribuan anak panah yang ditembakkan pada saat bersamaan. Mereka menyapu udara dengan aura pembunuh yang pekat. Setiap sinar pedang dikelilingi oleh busur petir yang kuat. Langit redup dan bumi langsung diterangi dengan cara yang mempesona. Desis, desis, desis. Pedang ki yang sangat dingin yang bersilangan dan terjalin tanpa henti menghantam tubuh makhluk ganas yang tangguh di sekitarnya, dan banyak cahaya pedang tanpa ampun menembus tubuh mereka seperti pisau panas menembus mentega, membelah aura mereka yang mengesankan. Segera setelah itu, sosok cuhen menjadi stabil, dan kekuatan petir ilahi pembunuh yang mendalam semuanya berkumpul di pedang bluran. Mengacungkan pergelangan tangannya dan mengacungkan pedang, sinar pedang melingkar 360 derajat menyebar seperti gelombang kejut nebula menyapu ke segala arah. Sinar pedang petir berbentuk cincin mekar seperti pusaran biru yang mekar, menghancurkan semua yang dilewatinya. Boom, boom, boom. 1230. Gemuruh. Dinginnya pedang mewarnai langit dan bumi. Aura pedang berbentuk cincin dengan kekuatan guntur dan kilat menyebar dengan cepat seperti nebula, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Dalam sekejap, setan darah tauti dan binatang buas lainnya hancur berkeping-keping oleh dampak destruktif dari pedang cuhen. Langit dipenuhi ilusi. Malam yang gelap diterangi. Aura cuhen menakjubkan dan luar biasa seperti pelangi ilahi. Momentum pedang mengerikan yang terbang sembarangan menyebabkan puncak dan gunung di bawahnya rata satu demi satu. Bang, bang, bang. Kemudian, formasi besar skylock yang menyelimuti puncak pengamatan langit juga runtuh. Rantai besi besar yang membentang di langit putus satu per satu, seperti pilar batu yang retak, berhamburan dan meledak di udara. Gelombang udara bergejolak dan hujan pedang seperti hujan yang berterbangan. Cuhen berdiri di udara, memegang pedangnya, dan terbang menuju Xiaomeng di depannya, meninggalkan busur listrik terang di udara. Aura tajam menembus langsung kepikiran Xiaomeng. Wajah Xiaomeng muram seperti baja. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa Cuhen akan mampu menghancurkan formasi penangkapan langit miliknya dengan begitu mudah. Melihat sosok muda dengan aura pedang yang mengancam, Xiaomeng mengatupkan giginya. Kemudian, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan energi yang sangat dingin tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Hutan tanpa batas, badai dingin ekstrim. Badai dingin ekstrim. Sebuah suara yang kuat bergema di antara puncak-puncak itu. Kemudian, energi dingin yang tak tertandingi meledak, dan suhu dalam jarak 100 mil dengan cepat turun hingga titik beku. Salju dan es berputar-putar di udara. Aura es putih pekat menutupi langit dan menutupi bumi. Dalam sekejap, lapisan es tebal dengan cepat terbentuk di pegunungan dan hutan di bawah. Kolam dan sungai di sekitar puncak pengamatan langit dengan cepat membeku, dan air terjun juga berhenti di lembah. Sekilas, pegunungan tak berujung itu seketika berubah menjadi negeri es dan musim dingin yang dingin. Mengaum Pada saat yang sama, aura dingin dengan cepat berkumpul di langit di atas Xiaomeng dan berubah menjadi naga salju kristal es yang ganas. Setan es Seperti iblis darah rakus elang, dia juga salah satu dari 24 pengawal darah iblis. Saat dia menatap naga salju kristal es yang memancarkan aura tirani yang tak ada habisnya, senyuman sembrono muncul di wajah Chuhen. Dia harus mengakui bahwa aliansi Xiao memang menyembunyikan cukup banyak kartu truf. Tidak mengherankan jika dia mampu menggantikan posisi Qin Yan dan naik ke peringkat ketujuh dari Heaven Martial Ranking. Namun, tidak ada sedikitpun rasa takut di wajah Chuhen. Faktanya, tidak ada sedikitpun tanda keseriusan di wajahnya. Mengaum Pada saat yang sama, naga banjir kristal es telah naik ke langit di depan Chuhen. Kemudian, ia membuka mulut besarnya yang mengeluarkan arus dingin dan nyala api putih yang berputar cepat mengembun di mulutnya. Bola api putih itu memancarkan aura dingin yang dapat membekukan dan memecahkan ruang. Udara dingin tiba-tiba Setelah itu, naga salju kristal es mengangkat kepalanya dan nafas naga di mulutnya berubah menjadi bola api es putih besar dengan diameter lebih dari seratus kaki yang meledak ke arah Chuhen. Kekuatan destruktif yang tak ada habisnya melonjak seperti banjir. Hawa dingin yang menusuk tulang seakan mampu membekukan darah dalam tubuh seseorang. Bang! Api es yang sangat megah dan menakutkan langsung menghantam tubuh Chuhen dan topan yang mengerikan itu dengan cepat membeku menjadi es. Wajah Xiaomeng menunjukkan senyuman sinis dan puas diri. Sombong, beraninya kamu mengambil kekuatan tanpa batas. Selama pertempuran kacau di makam abadi dan iblis, kekuatan badai dingin yang ekstrim ini telah membekukan puluhan ahli sekte Han Yun dan istana yang mendalam menjadi bubuk. Begitu udara dingin ini memasuki tubuh seseorang, ia langsung membekukan darah dan meridian seseorang. Belum lagi Chuhen, bahkan Cikianying, Wang Li dan yang lainnya mungkin tidak berani lengah. Menurut pendapat Xiaomeng, Chuhen hanya mencari kematian. Namun, sebelum Xiaomeng selesai bersuka cita, ledakan besar bergema di kehampaan. Angin dingin yang ganas dan kuat mengalir turun saat pedang aura yang sangat kuat langsung menembus kumpulan besar api es putih. Setelah itu, sesosok tubuh muda terbang keluar dari dalam. Apa? Kemunculan adegan ini menyebabkan aliansi Xiao menjadi pucat karena ketakutan. Setelah terkena kekuatan limitless dari Ice Crystal Snow Dragon, aura pihak lain tidak melemah sedikitpun, dan faktanya, dia sama sekali tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Heh, Chuhen dengan acuh tak acuh mencibir, memamerkan kekuatan tanpa batas di hadapanku. Aku juga mengagumi keberanianmu. Xiaomeng terkejut sekali lagi, dan kekuatan empat jiwa di tubuhnya dilepaskan secara maksimal. Mengaum. Naga salju kristal es yang melonjak membuka mulutnya lagi, dan kemudian dengan keras memuntahkan sinar es putih, seperti aurora yang menembus langit dan meledak ke arah Chuhen. Aduh. Chuhen melompat, menyeret bayangan di udara, dan bersama dengan energi pedang yang agung, selusin energi pedang berbentuk manusia muncul di langit berturut-turut. Pedang abadi terbang. Swash, swash, swash. Selusin energi pedang berbentuk manusia secepat angin, secepat kilat, dan terus-menerus berpindah di antara tubuh besar naga salju kristal es. Energi pedang yang padat dan padat terjalin di udara, dan bersamaan dengan momentum besar dari udara yang terpotong, tubuh naga salju kristal es tiba-tiba menembakkan selusin energi pedang yang mengejutkan. Kemudian, dengan suara, bang, yang keras, naga salju sepanjang seribu meter langsung terbelah menjadi beberapa bagian, dan meledak di kehampaan. Teknik pedang tiada taraf menerangi langit dan bumi. Ekspresi Xiaomeng berubah lagi, dan hatinya dipenuhi keterkejutan. Saat ini, dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya. Tapi sepertinya Chuhen tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Panik. Itu menutupi seluruh wajahnya. Takut. Itu diam-diam menyebar di hatinya. Weng. Pada saat berikutnya, momentum kuat bersiul, dan energi pedang hijau besar menembus langit. Ekspresi Xiaomeng berubah, dan pupil matanya menyusut hingga ekstrim. Bang. Energi pedang yang melonjak menyebar ke segala arah. Tubuh Xiaomeng bergetar hebat, dan energi pedang raksasa yang agung menghantam di depannya. Dadanya segera amruk, dan energi pedang dingin yang menggigit merobek tubuhnya, meninggalkan luka pedang di sekujur tubuhnya. Darah segar berterbangan, dan langit indah. Energi pedang tanpa ampun, bersama dengan tubuh Xiaomeng, langsung jatuh ke gunung di bawah. Ledakan. Batuan runtuh, dan bumi terkoyak. Gunung mega itu langsung terhempas ke tanah. Di dalam lubang besar tersebut, puing-puing dipenuhi badai dahsyat yang mengguncang langit dan bumi. Di antara reruntuhan, tubuh Xiaomeng berlumuran darah, dan ada luka pedang di sekujur tubuhnya. Dia berbaring di tanah, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Siu. Angin topan kecil menyebar dari sisinya, dan sosok muda dengan aura terkendali terus mendarat di sampingnya. Tubuh Xiaomeng menyusut, dan dia mencoba berjuang di tanah, tetapi tidak berhasil. Berikan padaku, apa yang saya inginkan. Suara sembrono keluar dari mulut Cuhen. Hati Xiaomeng bergetar, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat wajah tanpa ekspresi itu. Pada saat ini, dia akhirnya tahu seberapa besar jarak antara dia dan Cuhen. Kembali ke makam abadi dan iblis, Cuhen hampir mati di tangan monster Blatli Yan Cheng yang berbulu sepuluh. Dalam sekejap mata, kurang dari dua tahun telah berlalu. Pihak lain telah menginjaknya. Rasa ketidakberdayaan yang mendalam menyebar di hati Xiaomeng. Dia mengertakkan giginya, lalu dia mengangkat telapak tangannya yang gemetar, dan cahaya putih terang muncul dari telapak tangannya. Lalu, kristal putih perlahan muncul. Kristal itu berbentuk sudut, dan ada gumpalan siklon putih yang melonjak di dalamnya. Cahaya dan bayangan saling terkait, tumpang tindih, dan memancarkan perasaan mimpi yang aneh. Mata Cuhen berbinar. Dia menggerakkan telapak tangannya, dan kekuatan hisap melonjak, dan kemudian kristal itu disimpan di tangannya. Empat, empat jiwa roh, aku telah memberimu, biarkan, biarkan aku pergi sekali. Xiaomeng berkata dengan lemah. Sepertinya kamu tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku, jawab Cuhen acuh tak acuh. Jari-jari Xiaomeng tenggelam ke dalam tumpukan batu, dan suaranya rendah dan seram. Kamu, kamu, apa lagi yang kamu inginkan? Jika kamu membunuhku, Wes Dompik, Pik Kortiar tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. He he, usil. Cuhen tersenyum acuh tak acuh, dan kemudian matanya menjadi dingin. Dia mengangkat kakinya dan menendang dada pihak lain. Bang, dengan suara teredam, Xiaomeng langsung terlempar, dan dia menabrak lereng di depannya. Tanahnya retak, dan kerikilnya meledak. Setelah itu, beberapa sosok yang panik keluar seperti tikus yang ketakutan. Orang-orang ini adalah Shen Hong dan murid Wes Dompik Kortiar lainnya yang dipimpin oleh Xiaomeng. Dari awal hingga akhir, mereka bersembunyi di kegelapan untuk menyaksikan pertempuran. Pada saat ini, mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat Cuhen dan Xiaomeng, yang terjatuh di depan mereka. Dada Xiaomeng yang sudah cekung kembali mengalami pukulan berat. Tulang dadanya patah, dan darah terus mengalir dari mulutnya. auranya sangat lemah, dan dia setengah mati. Sepertinya dia hanya bisa menghembuskan nafas, tapi tidak dalam. Shen Hong dan yang lainnya sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Cu, kakak muda Cuhen, tidak, kakak senior Cuhen, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Xiaomeng lah yang ingin datang. Cuhen bahkan tidak melihat orang-orang yang ketakutan ini. Tersesat, jangan muncul di hadapanku lagi nanti. Ya, siapa yang ketakutan ini, anda guna hot dan setengah banget kalau untung aduru dan telat. Tidak ada laut快 7 jam ya tadi, Terima kasih.